Kita akan segera perlahan masuk ke acara inti kuliah umum kita pada pagi hari ini, tapi sebelum itu akan ada pengantar terlebih dahulu dari Bapak Andri Alamsyah, selaku koordinator dari mata kuliah Big Data dan Data Analytics di semester ganjil 2020-2021. Kepada Pak Andri, saya persilahkan Pak. Siap, siap. Bu Eva, kedengeran ya suaranya? Dengaran Pak, jelas. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung buat rekan-rekan mahasiswa Big Data dan Data Analytics ya. Jadi, saya juga menyapa ke Kang Farid atau Mas Farid. Ini adalah salah satu... Apa kabar Mas Farid? Sehat? Baik Pak, sehat Pak. Alhamdulillah Pak. Oke, ini adalah salah satu alumni kebanggaan MBTI ya. Jadi, prestasi beliau sungguh luar biasa. Jadi, harapan saya tentunya dan tim teaching itu rekan-rekan mahasiswa, angkatan baru bisa belajar dari seniornya lah. Saya ingat dulu selain kemampuan teknis dari Mas Farid ini, dulu waktu kuliah ada satu hal yang saya pelajari dari Mas Farid. Yaitu pada saat teman-temannya lulus, dia santai saja. Santai saja karena ada yang diurusin dia itu bayinya. Bayinya itu ya ini, startup yang beliau setekuni dari sejak masa kuliah sampai sekarang. Jadi, ini adalah satu pembelajaran ya buat kita semua. Bahwa memang selain kita harus punya jiwa entrepreneurship yang kuat, kita harus tahu namanya teknologi yang bisa membawa atau mendukung nanti tujuan kita atau impian kita. Kemudian saya juga, terutama saya berterima kasih kepada tim teaching nih yang sudah bersama-sama. Ini ada delapan dosen dari MBTI, semuanya dosen tetap ya. Ini saya sapa dulu nih, Bu Eva ya. Ini Bu MC ini adalah salah satu dosen tim teaching dari Big Data Analytic. Kemudian ada Bu Tri, Pak Yuda, kemudian Bu Vita, Pak Refi, Pak Eri, kemudian siapa lagi ya? Bu Ina ya. Semoga nggak ada yang kelewat. Sangking banyaknya lapan dosen. Jadi mungkin rekan-rekan mahasiswa angkatan berapa ya? 2018 ya? 2018 semuanya sudah sekarang ke tahap akhir atau minggu keempat dari perkulian Big Data Analytic. Jadi kalau kita remind dari awal kita belajar banyak mengenai pola pikir data analitik ya, kemudian berhadapan dengan machine learning, data terstruktur, tidak terstruktur, SNA, text mining, sampai terakhir kemarin modeling dan juga data visualisasi. Nah kita ujungnya ada di hari ini, yaitu kuliah umum, yaitu sebagai penutup kuliah kita semester ini. Ya semoga harapan kami dari tim teaching, rekan-rekan mahasiswa mendapatkan banyak sekali manfaat dari mata kuliah ini. Terutama dengan adanya kuliah umum dari senior ya, dari alumni yang bisa memberikan gambaran bagaimana peran data analitik di dunia kerja dan terutama juga untuk bidang beliau adalah di startup ya, atau entrepreneur. Baik, begitu saja Bu Eva, saya kembalikan ya, semoga semuanya semangat dan terus berkarya. Baik, teman-teman sekalian, kita akan segera masuk ke kuliah umum kita pada kesempatan hari ini. Topiknya sangat menarik sekali karena kita akan mendapatkan sharing langsung dari praktisi ya, beliau adalah praktisi, pelaku, alumni juga dari Telkom Universiti. Kalau teman-teman ada yang, kemarin cukup happening beberapa hari kebelakang ya, sudah pada nonton juga mungkin sebagian dari teman-teman tentang startup, itu ada yang namanya Namdosan, developer handal begitu ya, ada yang namanya Hanji Pyong, seorang businessman handal juga, financial manager juga. Nah, kali ini pembicara kita itu paketnya lebih komplit lagi, kalau itu kan kepisah ya, developer gitu ya. Ini paketnya komplit nih, beliau memahami juga ini tentang bagaimana mendevelop sistem, beliau juga karena lulusan dari Telkom Universiti, jurusan ICT Management juga ahli di bidang manajemen bisnisnya. Jadi ini udah paket komplit Hanji Pyong plus 6 dosan jadi satu ada di Mas Farid Naofal insya Allah ya. Saya perkenalkan dulu sebentar tentang beliau. Beliau adalah Farid Naofal Aslam, merupakan CEO dan juga co-founder dari Aruna ID, teman-teman. Aruna ini adalah salah satu startup yang misinya mengempower nelayan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote gitu ya, melalui platform yang dibuat oleh Aruna. Jadi memang luar biasa sekali misinya. Kemudian pengalaman beliau sebelum menjadi CEO di Aruna adalah menjadi CTO, Chief Technology Officer di Monoponic Studio. Pengalaman pendidikan beliau, background pendidikannya dari Telkom Universiti, di manajemen ICT Business. Kemudian beliau juga belajar ini semacam program begitu ya, Executive Education di University of California, Berkeley, mengenai decision making with data science. Data science kemarin ya, satu semester kebelakang kita banyak memperbincangkan tentang data science. Kemudian Management Executive Program di Massachusetts Institute of Technology, mengenai artificial intelligence. Jadi kemarin juga kita banyak membahas tentang ini, jadi teman-teman nanti bisa explore banyak sekali dari beliau. Kemudian saya akan membacakan ini yang saya suka sekali waktu membacanya ya, rekognisinya beliau gitu ya, award yang beliau dapatkan ini. Yang paling baru, beliau merupakan Forbes 30 Under 30 Asia 2020. Ini keren banget ya, luar biasa. Di bawah 30 tahun sudah bisa mendapatkan rekognisi dari Forbes. Kemudian di tahun 2019 ada Best Collaboration Startup, BRI Innovation Award. Kemudian ada lagi 2019 juga, Startup of the Year Tempo 2019, Best Social Impact Startup. Kemudian masih di 2019, Grand Winner, NUS Alipay Social Innovation Challenge. Ini banyak sekali kalau saya bacakan, nanti kita tidak mulai-mulai ya. Yang pasti pembicara kita hari ini itu luar biasa sekali. Jadi teman-teman, kesempatan ini adalah kesempatan langka dan sangat berharga. Silakan nanti bisa explore sebanyak-banyaknya dari beliau. Bisa sharing juga nanti teman-teman, barangkali ada yang sudah punya ide gitu ya, punya ide mau bikin sesuatu dengan NLP mungkin, atau mungkin dengan mengimplementasi mesin learning tertentu, silakan nanti bisa didiskusikan dengan beliau. Dan saya ingatkan teman-teman, jangan lupa, karena ini kuliah umum, jadi setelah ini ada yang harus teman-teman lakukan, yaitu detailnya adalah membuat opini tentang Aruna. Pastikan opini-nya original ya, karena namanya opini kan tidak mungkin sama. Kalaupun substansinya sama, pasti menyampaikannya harus berbeda. Kemudian jangan lupa gunakan tagar sesuai dengan yang sudah dideskripsikan di masing-masing grup. kelas, posting di sosial media teman-teman, capture, kemudian isi Google Form, bahwa teman-teman sudah menyebar luaskan opini-nya. Oke, tanpa berpanjang-panjang kata, langsung saja kepada Mas Fari, share screen video dan speaker saya, persilahkan. Terima kasih, Bu Eva. Suara saya kedengeran ya ini ya? Terdengar, Mas. Oh, kedengeran ya. Oke, oke. Saya coba share screen dulu ya, Bu Eva ya. Izin share screen. Iya, silakan. Oke. Muncul, Bu Eva, di layar? Iya, Mas. Muncul. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, terutama untuk Pak Andri juga yang sudah meng-invite saya juga balik ke TELU untuk sharing tentang beberapa pengalaman saya terkait Big Data di startup, terus juga dengan Bapak Ibu dosen juga yang terkait dengan mata kuliah Big Data. Di sini sebenarnya kalau posisinya saya cuma ingin sharing karena posisi saya sendiri juga sebenarnya masih belajar juga karena perkembangan teknologi di Big Data ini sebenarnya juga tiap tahun itu berkembang lumayan pesat juga. Tulusnya juga banyak tiap hari yang muncul. Jadi, yang saya sharing di sini mungkin berbeda dengan apa yang teman-teman juga udah tahu atau mungkin ada beberapa yang sudah pernah teman-teman tahu juga kayak gitu. Nah, tadi udah di-introin juga terkait tentang profilnya juga. Bentar, saya next dulu. Ini beberapa hal yang sebenarnya saya pengen share ke teman-teman juga mungkin yang terkait dengan bisnis startup yang saya jalanin, terus yang kedua juga terkait materi tentang Big Data. Kalau terkait yang pertama saya mau sharing itu terkait arunanya sendiri, jadi buat kasih gambaran ke teman-teman sebenarnya apa sih yang kami kerjakan di arunanya dan bagaimana kami mengimplementasikan data analytics di dalam arunanya yang berpengaruh nanti terhadap pengembangan bisnis. Terus yang kedua juga pengalaman saya ketika di Telkom University, di Tel You, ketika jadi mahasiswa kapan sih saya pertama kali mengenal Big Data dan dari mana dan juga di kelas apa aja itu juga bakal saya sharing juga karena itu yang menjadi dasar saya juga untuk masuk ke dunia startup juga dan akhirnya ya mencoba menggali lebih jauh terkait data. Terus yang ketiga juga mungkin lebih ke implementasinya. Jadi dari saya tadi di arunanya itu bisnisnya seperti apa, terus juga Big Data yang saya pelajari seperti apa di kampus ketika saya implementasi di dunia yang sebenarnya ketika menjalani startup itu apa saja yang sebenarnya saya eksplor kayak gitu. Nah ini mungkin pertama tentang arunanya. Kalau tentang saya sendiri sebenarnya kita arunanya agak unik ya karena arunanya ini berdiri dulu tuh pas awal kita semua pendirinya tuh masih kuliah dan kita semua tuh asalnya dari Telkom University, dari Tel You semua. Dan unik lagi kita semua tuh satu kelas, jadi teman sekelas lah. Jadi kita teman sekelas bertiga, ada saya, Indraka, sama Utari. Kayak gitu, kita bertiga teman sekelas di kampus, kita waktu itu punya ide sebenarnya bikin bisnis lah. Tapi bisnis apa yang sebenarnya terkait sama pengalaman kita, waktu itu Utari mention kalau dia keluarganya juga, dia tinggal di balik papan, keluarganya kebanyakan juga bekerja di bidang perikanan, ada yang jadi nelayan, penjual ikan, dan lain sebagainya. Terus Daka, Indraka, salah satu pendiri kita juga dia asal dari Indramayu juga. Jadi itulah akhirnya kita bikin kenapa kita nggak bikin startup yang beda nih di bidang perikanan. Apalagi waktu itu jaman-jamannya Bu Susi, Menteri Kelautan, yang dapat highlight sangat banyak dari media kayak gitu. Akhirnya kita bikin larunanya di tahun 2000. Idenya tuh muncul sebenarnya di 2014 akhir, masuk di Matangka tuh di 2015, perusahaannya berdiri tahun 2016 kayak gitu. Jadi kita fokus memang perusahaan teknologi yang fokusnya tuh di bidang kelautan dan perikanan. Kita punya misi laut untuk semua, jadi membuat laut jadi tempat penghidupan yang lebih baik buat semua. Teman-teman juga bisa cari tentang kita di Youtube, dokumenter yang dibikin sama Alibaba, waktu itu pihak Alibaba datang ke Indonesia bikin dokumenter tentang kita, judulnya tuh Sunrise at Sea, karena Aruna sendiri dalam bahasa Sanskrit artinya tuh cahaya fajar atau cahaya matahari terbit lah kayak gitu. Tadi yang terkait award-nya sendiri juga beberapa juga, tapi ini kerja sama tim, jadi nggak cuma kita sendiri dari founder, tapi juga tim Aruna sekarang, tim kita tuh yang awalnya cuma bertiga, sekarang kita punya tim hampir 120 orang. Mungkin tahun depan juga bakal bertambah lagi lebih banyak. Jadi mudah-mudahan bisa terus berkembang kayak gitu. Beberapa berita tentang kita juga bisa dibaca di beberapa media, terutama yang di tahun ini tadi yang disebut juga masuk di highlight di Forbes. Nah ini tadi terkait founders-nya, jadi kita mahasiswa MPTI semua, angkatan tahun 2011, yang paling kiri itu Indraka, tengah itu Utari, saya yang paling kanan kayak gitu. Jadi Indraka ini kalau teman-teman ikut UKM Search, dia ketua UKM Search tahun 2014 kalau nggak salah. Terus Utari yang tengah itu mahasiswa lulusan terbaik tahun 2015, kalau nggak salah di FEB kayak gitu. Kalau saya sendiri sebenarnya cuma aktif kebanyakan di lab sama Pak Andri waktu itu. Makanya tadi Pak Andri bilang, saya yang paling santai, karena saya lulusnya itu juga paling terakhir. Yang lain tuh lulus tahun 2015, dan Utari saya lulus tahun 2016. Karena waktu itu saya masih senang tentang atik data, karena tujuannya waktu saya lagi bikin startup, kalau saya bisa belajar lebih banyak tentang data, data analytics itu bakal ngebantu saya nanti ketika diriin startup kayak gitu. Jadi, saya waktu ngejar ilmunya. Sebenarnya kalau saya punya waktu lebih, saya pengen lulus cepat, tapi sebenarnya saya juga pengen belajar lebih banyak lagi waktu itu di lab. Tapi, karena memang nggak bisa lama-lama juga, dan harus fokus ke bisnis juga, akhirnya saya putusin waktu itu tahun 2016 buat lulus. Nah, jadi, kurang lebih sih itu aktivitas kita bertiga. Jadi, saya cukup beruntung sebenarnya bisa kuliah di Tell You juga, karena waktu itu saya nggak expect ketika masuk Tell You, ada mata kelas konten, konsentrasi konten yang di dalamnya itu ada mata kuliah tentang big data juga, dan analytics. Waktu itu teman-teman sekelas saya itu nggak banyak ya, masuk konten cuma sekitar 20 orang, kalau nggak sampai 20, dan banyak yang ngeluh waktu itu. Kok kuliah bisnis kok belajar coding, kayak gitu. Kuliah bisnis kok belajar ngograman, kayak gitu. Itu waktu itu banyak yang pusing, kayak gitu. Termasuk, kalau saya sih senang-senang aja, karena waktu itu saya juga emang hobi ngulik, kayak gitu. Jadi, itu yang saya bilang di Tell You, terutama di MBTI, itu perpaduan antara ekonomi bisnis, dan juga IT. Tadi yang Bu Eva bilang, antara bisnis, dan juga tadi sisi teknikalnya. Jadi, komplit sebenarnya. Kayak gitu. Nah, ini terkait Aruna sendiri, tadi introduction-nya. Jadi, apa yang kita lakukan? Sebenarnya kita masih early stage, kalau dibilang. Jadi, belum yang jadi level scaling up besar. Mungkin tahun depan udah bisa dibilang, growing company lah, growing startup lah. Kalau tahun ini, sama tahun lalu bisa dibilang itu masih early stage, menuju ke growing, ke scaling up. Tapi yang kita lakukan adalah seperti apa? Yang kita lakukan adalah, kita tadi berhubungan dengan komunitas nelayan di seluruh wilayah Indonesia, yang kita sambungkan sebenarnya untuk mendapat akses market yang lebih baik, kayak gitu. Supaya transaksi perikanan di Indonesia itu menjadi lebih fair, dan juga transparan dari sisi pengetahuan harga, dan juga informasi kondisi pasar ke mereka, terutama ke nelayan. Jadi, yang kita lakukan adalah sebenarnya membuat platform, yang lebih banyak sebenarnya platform ini dilakukan di sisi hulu, di sisi supply, jadi bukan lebih ke market. Makanya kalau di sisi publik, nggak banyak tuh informasi tentang aplikasi, karena memang kita nggak buat fokusnya di market, tapi kita fokusnya di supply. Gimana bisa bikin aplikasi yang menghubungkan semua titik potensi perikanan yang ada di Indonesia, yang negara ini kepulauan. Yang challenge-nya adalah, rata-rata infrastruktur teknologinya itu nggak merata. Mungkin kalau kita ngomongin Jawa, gampang lah implementasi teknologi. Tapi Jawa pun sebenarnya di daerah pesisir pun, sinyal pun masih susah kayak gitu. Kita lagi ngomongin Papua, ngomongin Maluku, dan sebagainya. Jadi, itu yang kita lakukan adalah bagaimana cari caranya, semua potensi ini, semua bisa didata secara real time, dan masuk ke platform kita, sehingga nanti secara market, mau itu tadi market B2B, perusahaan processing, importer, eksporter, dan sebagainya, bisa memanfaatkan akses yang Aruna punya ini untuk terhubung langsung dengan titik supply, kayak gitu. Nah, ini beberapa aktivitas kita. Jadi, kalau misalnya Gojek itu menghijaukan Jakarta, kalau misinya Aruna itu membirukan pesisir Indonesia lah, kayak gitu. Jadi, brand ident kita itu warna biru, ada logo A-nya itu kayak ikan, itu yang biasanya, kalau teman-teman mungkin ada orang pesisir, kalau udah nemu yang biru-biru kayak gini, berarti itu Aruna. Tapi kalau belum nemu, berarti kita belum buka di sana, kayak gitu. Jadi, emang coverage-nya sekarang kita udah hampir banyak lah di beberapa provinsi besar, itu kita udah ada, cuma memang masih terus bertambah sampai tahun ini, sampai tahun ke depan. Ini aktivitasnya kita lakukan, jadi cuma sama nelayan, tapi juga memberdayakan ibu-ibu pesisirnya juga. Jadi, istri nelayan atau ibu-ibu yang tinggal di daerah pesisir, kita berdayakan untuk bisa memproses ikan atau hasil laut, jadi punya value added kayak gitu. Jadi, selain tadi di sisi data, kita kumpulkan dengan market, terus dari sisi produknya, kita juga memproses produk-produk yang punya nilai tinggi lah, kayak gitu, dan memberdayakan. Jadi, ada sosial impact-nya. Dan ini nelayan-nelayan kita, kebanyakan nelayan kecil. Ini di Papua, jadi kebanyakan nelayannya tuh nelayan sampan, kecil banget, jadi sekarang satu-dua orang melaut, terus tangkapannya juga nggak jauh dari bibir pantai lah, kayak gitu. Dan kita juga punya gudang-gudang yang kita bangun, jadi semacam kayak warung, tapi fungsinya tuh jadi gudang penyimpanan ikan sama gudang processing, kayak gitu. Ini juga yang kita lakukan, nggak cuma buat nelayan, tapi pembudaya ikan juga kita bantu juga untuk distandarisasi, terus juga tadi untuk carikan marketnya juga, implementasi ini aktivitas-aktivitasnya juga, kegiatan dengan masyarakat pesisir, pelatihan, terus juga ini ada juga, ini beberapa aktivitasnya juga dengan tim, jadi ini sebenarnya juga buat beberapa. Teman-teman nih, kalau kan kita kuliah di manajemen bisnis, kalau misalnya teman-teman ada minat ke wira usaha, sebenarnya wira usaha itu juga bisa memberikan dampak yang besar lah ke masyarakat. Kita juga ketika melakukan bisnis, nggak cuma berbisnis, tapi juga mengedukasi masyarakatnya. Kita ajarin tim Aruna ini supaya bisa beradaptasi di lingkungan yang mungkin berbeda budayanya, toleransi, terus juga tenggang rasa, terus juga gimana bisa mengajarin, kadang kita juga mengajarin mereka beberapa pelajaran sekolah, dan lain sebagainya, di beberapa daerah yang primot sekalipun. Nah ini tadi terkait data, kita juga mulai ketika awal-awal tahun Aruna berdiri, lebih banyak aktivitas itu ke operasional, jadi gimana kita memvalidasi ide bisnis, baru masuk ketika kita udah punya banyak nelayan, kita udah punya banyak daerah operasional, kita udah mulai masuk ke data collecting-nya juga, terutama data collecting terkait profiling nelayannya, transaksi, dan juga traceability atau keteracakan produknya. Kayak gitu. Nah ini lokasi wilayahnya, sebenarnya jangkauannya sih dari Sumatera sampai Papua, tapi lebih banyak mungkin di daerah tengah sampai ke timur, kayak gitu. Karena secara komoditas, kebanyakan komoditas yang kita fokus masih di daerah sana. Tahun depan, mudah-mudahan ada beberapa daerah baru yang kita tambah di Sumatera juga. Jadi total nelayannya sebenarnya di jaringan kita tuh ada lebih dari 11 ribu, lokasinya 31, tahun depan kita punya target 80 lokasi, terus juga komoditasnya tuh lebih dari 20. Market-nya tuh juga kita nggak cuma domestik, tapi juga ekspor. Bahkan lebih banyak tuh komposisinya tuh ekspor. Jadi lebih dari 50 persen itu ekspor, sisanya domestik. Terus juga kerjasama, karena tadi kita bikin bisnis tuh yang unik ya, karena nggak semua orang tuh mau masuk ke bidang perikanan yang mungkin ke sana tuh kotor, atau kumuh, atau tertinggal lah kayak gitu. Tapi karena kita berhasil bikin arunah, secara operasional masih berjalan juga, dan ketika pemerintah atau pada-pada melihat mau masuk ke dunia perikanan, kebanyakan mereka carinya kita. Jadi itulah yang bikin kita kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga beberapa BUMN dan NGO, organisasi non-profit kayak gitu. Nah ini mimpi kita, sebelum saya masuk ke materi tentang masa-masa kuliah, ini mimpi kita sih di Aruna. Jadi kita punya mimpi, kenapa kita bikin Aruna? Mimpi kita jangka panjang. 30 tahun PC Aruna tuh pengen bikin Indonesia jadi pusat maritim dunia. Kayak gitu pas 100 tahun Indonesia merdeka. Makanya kita mikirnya sih nggak se-bikin startup, terus keluar, dapet uang banyak ketika kita menjual startup yang enggak. Tapi kita fokusnya lebih banyak tuh ngebikin bisnis yang bisa berjalan dalam waktu yang lama lah. Kalau kata tim di Aruna di internal, kita selalu bilang, selama masih ada laut, ya disitulah Aruna bisa tetap bertahan. Nah mungkin materi selanjutnya baru masuk ke terkait pengalaman saya ketika di Telkom University. Jadi dari mana saya belajar data, kenapa saya inter-up juga di masa-masa kuliah. Sebenarnya saya masuk ke Telkom itu ternyata ada mata kuliah, bisnis konten kayak gitu. Konten itu yang mungkin mata kuliah itu dalamnya ada big data dan big analytics kayak gitu. Dulu tuh belum ada yang kesana. Pokoknya masih banyak, waktu itu tuh ke, bayangan saya adalah telekomunikasi dan informatika. Tapi ternyata ada mata kuliah bisnis konten dan waktu itu nggak ada, nggak banyak orang yang minat di kelasnya. Sampai-sampai saya waktu itu bikin posting di Facebook buat narik orang-orang tuh supaya mau join kelasnya. Karena kalau kelasnya kalau nggak sampai 20, nggak bakal dibuka. Atau itu cuma ancaman aja, saya juga nggak tahu sih. Waktu itu dibilang kalau nggak sampai 20, nggak bakal dibuka kelasnya kayak gitu. Akhirnya dapet tuh. Waktu itu kalau nggak salah itu konsentrasi yang paling sedikit kelasnya sekarang nggak sampai 20 orang kayak gitu. Dulu yang ngajar tuh paling banyak Pak Andri yang ngajar mata kuliahnya. Jadi hampir tiap minggu tuh ketemunya mayoritas Pak Andri, Pak Andri lagi kayak gitu. Jadi waktu itu di situ. Nah, itu waktu itu saya sampai bikin post supaya kelasnya dibuka. Dan waktu itu saya nggak nyesel karena akhirnya disitulah saya belajar tentang data. Jadi waktu itu tuh, saya nggak tahu kalau sekarang masih ada konsentrasinya atau udah jadi mata kuliah wajib ya. Itu konsentrasi di bisnis konten, terus juga saya masuk kuliah, dulu mata kuliahnya itu macam-macam. Ada yang multimedia interaktif, new venture management. New venture management itu buat bikin bisnis baru juga, manajemennya, terus juga bisnis development, terus big data dan content mining. Nah, ini yang saya favorita tuh di situ juga, di big data dan content mining. Kayak gitu. Jadi nganalisis data, belajar tentang social network, analisis, dan lain sebagainya itu saya di sana. Akhirnya saya juga kebanyakan waktu itu di lab, dan jadi asisten dosen, waktu itu asisten Pak Andri juga ngajar di beberapa kuliah juga. Yang sebenarnya tujuan saya sih buat belajar lagi kayak gitu. Terkait big data sana. Nah, ini waktu itu aktivitas di social computing lab. Saya nggak tahu nih sekarang labnya kayaknya mungkin udah bagus ya. Kalau dulu kan di ruangan di bawah, di gedung EPB. Jadi, ini waktu saya sharing ke teman-teman anggota lab juga tentang big data, tentang kalau nggak tahu itu tentang web scrapping kayak gitu. Terus juga waktu itu suka dianjak Pak Andri juga ngisi workshop. Ini workshop di Ciputat waktu itu sama Kominfo ngebantu Pak Andri buat ngasih materi di sana. Dan itu jadi pengalaman yang unik juga buat saya karena jadi belajar nih implementasi big data sebenarnya di government, pertanyaan-pertanyaan government yang kadang-kadang juga unik waktu itu buat implementasinya kayak gitu. Nah, yang menarik waktu itu 2015-2015 ketika akhir-akhirnya waktu itu kompetisi hackathon itu kompetisi pengograman bikin aplikasi dalam waktu 24 jam waktu itu temanya itu pemantauan harga pangan. Jadi, temanya banget. Jadi, gimana cara Pak Jokowi sama KSP-nya itu Pak Luhut masih bikin challenge yang ikut kompetisi gimana bisa memonitoring harga pangan dari semua titik di wilayah di Indonesia kayak gitu. Dan itu data banget sebenarnya. Dan itu yang ngebikin sebenarnya saya waktu itu berani join dan dan ketika join kita tuh mungkin sedikit dari banyak peserta yang punya background-nya itu kuliahnya tuh di ekonomi bukan di programming karena waktu pesertanya ada seribuan orang kebanyakan programmer atau gigik dan ketika saya masuk benar mereka pada bawa laptop bawa komputer PC dan kebanyakan bahasa teknis banget sedangkan waktu 24 jam waktu itu saya dan teman-teman FEB yang ikut kompetisi itu juga teman-teman di Aruna juga mikir kalau kita bikin aplikasi nggak bakal beres dan kita juga kan waktu itu kedalaman tentang programming-nya mungkin nggak sedalam teman-teman teknis yang lain akhirnya kita putuskan waktu itu buat bikin semacam presentasi tentang data collecting-nya secara benar dengan prinsip-prinsip big data kayak gitu nah itu yang akhirnya ngebikin kita jadi juara di sana jadi ketika yang lain itu masih sibuk saya bagi tugas saya fokus waktu itu bikin presentasi teman saya saya bikin presentasi tentang data collection yang benar terus juga strateginya gimana supaya bisa collecting data dari wilayah Indonesia dengan caranya efektif dan ketika waktunya habis 24 jam teman-teman yang lain itu peserta banyak yang nggak beres slide-nya saya beres slide-nya dan prototip aplikasinya juga ada ketika presentasi presentasinya yang paling bagus waktu itu karena mungkin perspektifnya itu bisnis dan waktu itu juri-jurinya itu kan dari deputi kementerian terus juga dari beberapa menteri ngeliatnya kita yang bahasanya itu mudah dicerna karena waktu itu saya belajar beberapa materi tentang data collecting ini ya dari kuliah kayak gitu nah inilah yang akhirnya jadi berkah buat saya dan teman-teman bisa menang kompetisi itu dan akhirnya diundang waktu itu sama Pak Presiden keistanaan negara buat presentasi bersama dengan panitia lomba dan ini jadi titik poinnya turning poinnya buat saya dan teman-teman di Aruna seperti itu ini juga waktu itu akhirnya dikasih tantangan karena dulu kan Pak Presiden punya slogan 2 minggu aja bisa waktu itu kita dikasih tantangan ya udah 2 minggu aplikasinya dibikin jadi ya di implementasi kita nego waktu itu sebulan lah Pak jangan 2 minggu kayak gitu sama kalau 2 minggu kayaknya sangkuri yang banget nah akhirnya kita sebulan dikasih challenge bikin aplikasi data collecting pangan waktu itu terus juga disambungin sama beberapa menteri akhirnya untuk mengimplementasikan programnya kayak gitu nah itulah yang jadi cikal bakalnya Aruna jadi dari program data collecting memantau harga pangan waktu itu yang kita pilih bidangnya perikanan jadinya masuklah ke konsep bisnis Aruna waktu itu kita mikir kalau kita berhenti di lomba aja ya sayang kayak gitu dengan segala channel dan juga segala progres yang ada akhirnya kita putuskan 2016-nya setahun kemudian kita resmikan lah Aruna kayak gitu nah ini final paper saya waktu itu sama Pak Andri tentang Small World Network of Startup Investment jadi tentang network dunia kecil lah Small World kayak gitu jadi dulu sih background-nya tahun 2015 saya mulai penelitian ini karena saya udah mulai berpikir tentang Aruna dan dulu masalahnya saya adalah mungkin kalau tadi teman-teman nonton drama Startup beberapa nyambung nih relate karena tadi yang Bu Eva bilang biasanya tuh kalau Startup itu di awal berdiri pasti susah cari investor makanya kalau di film Startup itu kan 6 dosan itu susah banget tuh waktu itu ketika presentasi ke Jipyong itu kan gak tahu saya nyebutnya benar tahun 2 karena saya cuma nonton drama tuh kemarin itu aja jadi itu juga yang jadi challenge saya ketika diriin Aruna tahun 2015 Aruna berdiri kan butuh dana dan susah cari investor waktu itu akhirnya waktu itu saya juga lagi tugas akhir kenapa gak ngerjain sekali ngerjain bisa dapet 2 goals sekaligus yaitu saya bisa pelajarin tentang network investor dan yang kedua saya bisa biarisin ini saya tugas akhir saya makanya itu tadi yang Pak Andri bilang saya tuh waktu ngerjain scriptnya tuh waktu itu agak panjang gak cepet-cepet gak buru-buru karena waktu itu saya butuh waktu buat belajar tentang pelajarin tentang network investor yang ada di Indonesia sama di Singapura dan sambil jalan itu juga saya lagi ngeditiin Aruna juga kayak gitu sambil ketemu investor-investor itu kayak gitu dan akhirnya jadilah skripsi ini kayak gitu nah waktu itu ini fokusnya memang tentang jadi saya pelajarin beberapa startup di Indonesia dan siapa aja sih investornya dan gimana sih bisa akses investor itu jadi misalnya saya pengen ketemu sama investor itu saya butuh berapa step nih siapa aja yang saya harus hubungin dan itu semuanya bisa digambarkan dengan small world network kayak gitu jadi kalau small world yang biasa kan misalnya saya pengen ketemu sama Obama sebenarnya teorinya itu kalau dulu tuh 6 degree of separation jadi kita bisa kalau mau ketemu Obama tuh biasanya ada 6 orang yang harus kita lewatin lah buat ketemu sama dia kayak gitu kalau di small world kalau gak salah dulu ada kalau di investor ini sekitar 3 atau 4 saya lupa saya harus cek lagi sih di penelitian saya cuma kalau gak salah itu 3 atau 4 channel sebelum ketemu sama si investor ini kayak gitu investor yang kita targetin nah ini tadi nyambung kan yang tadi saya bilang story-nya kan nyambung banget lah antara venture capital sama juga startup dan itu yang saya alamin dan ketika nonton drama kemarin direkomodasiin sama temen saya yang juga suka drama eh bener nih kejadiannya emang kayak gitu dan temen-temen juga bisa belajar banyak tentang startup sebenernya di drama ini tapi mungkin bedanya sama Indonesia adalah kalau disana secara infrastruktur itu mungkin udah mature ya kalau yang diomongin kan artificial intelligence dan machine learning apa yang dan lain sebagainya lah bikin-bikin driving otomatis kayak gitu nah itu yang kalau di Indonesia mungkin masih jauh kalau di Indonesia kebanyakan challenge-nya itu adalah lebih banyak ke data collecting-nya terus gimana kita bisa mendapatkan data yang valid dan juga kredibel nih di sisi kualitasnya kebanyakan sih challenge-nya disana sebelum kita bisa masuk ke analytics sama yang lainnya nanti bakal saya mention juga di di apa di slide selanjutnya jadi ini dulu ketika saya bikin skripsi yang saya lakukan adalah pertama itu cari sumber datanya dari mana sumber data investor waktu itu gak banyak dan salah satu website yang waktu itu saya dapatkan itu namanya AngelList kalau sekarang gak tahu masih collect data investor atau enggak tapi dulu saya dapat data startup-startup di Indonesia dan siapa aja investornya karena startup itu biasanya identik sama pengumuman kalau mereka dapat funding dapat pendanaan biasanya mereka umumin siapa investornya dan itu ada website yang ngumpulin datanya jadi yang saya lakukan adalah waktu itu scrapping data jadi saya cari website-website yang meng-collect informasi tentang investor-investor yang ada di startup terus saya bikin semacam crawling tools crawling mesinnya waktu itu ada yang saya bikin sendiri di Python ada yang saya pakai beberapa service yang udah jadi jadi saya combine lah datanya terus saya transform saya cleansing akhirnya dapat lah data-data investor dengan startup dengan investornya dan akhirnya saya bikin network tadi small world investment of investor yang itu tadi nah yang menariknya 2019 itu kan tadi saya skripsi 2016 2019 itu saya undang ke acara yang dipernyaruna kayak gitu dan misalnya Tekin Asia bikin penelitian yang sama persis dengan skripsi saya jadi dia bikin network investor di Asia sebenarnya lebih besar skupnya waktu itu saya di Indonesia sama Singapur Tekin Asia ini bikin penelitian network investor di Asia di seluruh Asia jadi disana juga dilihat nih siapa aja investor yang memang yang memang punya jaringan paling kuat atau secara network itu paling dense dan terkonek ke semua startup di Indonesia kayak gitu nah kalau penelitian Tekin Asia waktu itu East Venture dan itu persis mirip dengan hasil penelitian saya juga waktu tahun 2016 saya juga dapat kesimpulan salah satu investor yang terkenal itu dan punya jaringan luas itu dengan beberapa startup kalau kita mau terhubung dengan investor yang lainnya pun yang punya nama itu East Venture salah satunya nah itu yang membuat ketika 2016 oh pokoknya saya harus dapat investor walaupun saya dapat investor salah satunya itu harus East Venture kayak gitu jadi kayak tadi 6 dosan investornya nih si NH Venture Capital harus dia dapat karena kemungkinan buat suksesnya itu lebih besar dibandingin dia pilih investor yang lain nah itu yang saya lakukan dan kejadian di tahun 2019 ini saya dapat investornya itu East Venture di tahun 2019 jadi setelah perjalanan panjang 3 tahun akhirnya East Venture berinvestasi di kita itu tahun 2019 dan saya di Infat ini di acaranya East Venture juga dan baru dapat info juga ini presentasinya di acara itu juga jadi nyambung semuanya terhubung jadi gak ada yang percuma tadi ketika kita memang punya tujuan punya purpose kita gak punya sesuatu itu memang harus punya tujuan yang clear dan kita juga dapat manfaat dari situ jadi gak asal misalnya yang penting lulus atau kayak gimana kalau menurut saya sih sayang lah waktunya karena skripsi itu kan butuh effort juga jadi effort kita itu minimal dihargai dengan dampaknya minimal ke diri kita nah ini baru masuk ke implementasi di startupnya kalau di startupnya mungkin menurut saya kalau di startup itu terkait big data banyak orang mungkin ngomong sekarang kalau tahun lalu juga banyak sih big data big data tapi sebenarnya implementasinya gimana sih banyak orang yang bahkan menawarkan jadi konsultan big data dan lain sebagainya di dunia kerjaan sekarang banyak nih saya dapat email tentang big data buat pakai jasanya tapi secara kebutuhan sebenarnya kita harus benar-benar paham lah secara bisnis itu sebenarnya goal set itu buat apa sih kita menggunakan data analitik atau big data ini dan di startup ini levelnya itu sejauh apa sih startup ini perusahaan yang baru berdiri gitu jangan sampai kita mencoba mengimplementasikan big data yang sebenarnya konsepnya nih diimplementasikannya di perusahaan yang udah mature udah besar kayak gitu misalnya sekelas sekelas IBM dan lain sebagainya kayak gitu sedangkan kalau startup pakai itu secara cost bakal tinggi dan secara data pun gak sebanyak itu karena startup ini kan masih merintis datanya pun masih berkembang gak sebesar perusahaan besar yang lain yang mungkin udah punya karyawan puluhan ribu atau punya customer juta gitu nah mungkin ini tadi balik lagi ke goalsnya sebenarnya goalsnya di bisnis itu apa sih kalau saya sih biasanya ngebaginya ketiga ini sih jadi terkait cost saving terus product development sama market insight jadi tiga ini yang biasanya jadi dasar perusahaan ini buat implementasi data analytics kayak gitu I think efisiensi opsional kita bisa efisiensikan selaku data ini ternyata daripada melalui supplier ini yang jaraknya itu panjang atau misalnya secara distribusi logistik itu juga biayanya mahal kita bisa pilih supplier yang ini kayak gitu nah itu bisa mempermudah kita juga untuk mengurangi biaya-biaya itu salah satunya biasanya implementasinya diantara di mata rantai atau di manufacturing di processing dan lain sebagainya itu banyak data yang bisa kita explore di sana terus juga di marketing kalau kita dapat insight insight kita bisa pilih marketing strategi yang lebih yang lebih mengarah tepat dibandingin kita random melakuin semua strategi marketing kayak gitu terus product development nah ini yang lumayan penting juga di awal karena kalau di startup kita bikin produk produk itu penting untuk menyelesaikan masalahnya customer kita kayak gitu nah salah satu cara buat mendapatkan validasi produk development yang tepat ya dengan memanfaatkan data analytics kayak gitu jadi yang yang dilakukan adalah ya cari tadi beberapa data sourcing yang bisa memvalidasi produk yang kita bikin ini sebenarnya sudah tepat dibutuhkan dan ada yang menggunakan kayak gitu nanti ada beberapa cara sih yang bisa dilakukan lah untuk terkait produk development ini terus yang terakhir itu market insight market insight ini kalau biasanya sih kalau digunakan kalau udah berjalan sih kalau Aruna sekarang kita udah mulai lakukan jadi biasanya itu terkait kompetisi kompetitor terus juga terkait industri kondisi industri sekarang apalagi COVID sekarang juga kita penting banget tuh buat tahu kondisi market sekarang secara industri misalnya di negara A sekarang demandnya lagi turun terus ada perang dagang antara negara A dan negara B ada konflik sehingga supply di negara ini berkurang ini peluang kita buat masuk ke negara itu dan lain sebagainya jadi beberapa decision yang bisa kita putuskan ketika kita dapat analisis dari data yang kita kita collect lah kayak gitu jadi itu yang beberapa hal yang bisa didapatkan nah tadi yang yang saya secara apa rangkumannya saya katakan ini tadi kalau kita di startup sebenarnya permainannya itu belum masuk terlalu jauh ke cost efficiency karena fokusnya startup itu lebih banyak waktu itu membuat produk dan juga membesarkan lah scale perusahaannya jadi lebih banyak belum masuk ke tahap cost efficiency kecuali ketika sudah masuk tahap scaling up nah itu baru sudah mulai masuk ke cost efficiency tapi sebelum ke sana biasanya startup itu fokusnya kedua product development sama market insight jadi yang product development itu tujuannya itu supaya tahu behaviornya customer kita kebutuhannya customer kita yang Aruna lakukan selama COVID itu kita juga launching produk selama COVID itu produk baru yang kita lakukan adalah pertama itu meng-crawling data dari web sebenarnya orang-orang itu kalau ngomongin ikan itu betulnya itu produk ikan olahan seperti apa sih selama masa-masa pandemi nah itu yang kita lakukan waktu itu ada survey langsung kualitatif ke beberapa customer kita validasi tapi yang paling banyak lakukan adalah kita crawling dari beberapa marketplace jadi dari Tokopedia Shopee dan lain sebagainya kita crawling dan dapat tuh beberapa produk yang penjualnya tinggi dan dari situlah akhirnya kita bikin produk-produk baru yang Aruna launching di tahun ini kayak gitu nah terus market insight nah biasanya kalau buat startup penting pertama sebelum ke kompetitor sebelum ke industri dulu positioningnya kita sebagai perusahaan di industri jangan sampai kita bikin bisnis yang sebenarnya secara industri itu udah banyak yang bikin atau secara value edit kita kalau kita bikin produk itu sebenarnya ya gak ada customer itu jadi gak terlalu dapat benefit dari kita nah itu penting juga buat kita memposisikan perusahaan kita dan biasanya itu bisa kita dapatkan yang tadi dari salah satunya dengan mengkolek data dari beberapa sumber tadi contohnya kayak yang paling gampang saya dapatkan itu dari situs Angelis situs Angelis tadi itu sebenarnya gak cuma dapat data investor tapi juga data sebenarnya customer dia siapa aja sih pendirinya dia background pendirinya juga ada profilnya waktu itu saya juga pelajarin terus ada ini juga apa dari sisi Angelis terus juga selain ada produk ada pendapatannya juga dan lain sebagainya jadi kita bisa ngukur nih sebenarnya di industri ini target marketnya itu sejauh apa sih secara posisi kayak gitu jadi misalnya market sharenya si industri ini kalau kita masuk itu sebenarnya gak terlalu besar jadi kalau kita masuk ini mungkin perusahaan kita tuh gak bakal panjang karena marketnya kecil dan buat kita masuk ke bisnis itu juga gak terlalu worth it nah itu yang kita lakukan kenapa Aruna Pee Seafood karena waktu kita tahu seafood industri di Indonesia itu secara persentase itu masih kecil tapi secara potensi itu besar banget kayak gitu jadi contoh konsumsi ikan di Indonesia itu cuma 40 kilogram tapi kalau di Jepang itu sampai 100 kilogram jadi konsumsi ikan kita tuh gak ada dari Jepang tapi kalau ngomongin potensi produksi produksi ikan di Indonesia itu bisa dibilang kalau dari tangkapan itu salah satu yang terbesar di dunia lah kayak gitu nah itu yang bikin kita oh ternyata ada peluang nih kalau kita berhasil masuk ke perikanan sekarang kecil tapi kalau kita berhasil itu bakal menjadi besar bakal menjadi besar dan kita bisa disperlukan besar di industri itu baru yang setelahnya mungkin analisis faktor kalau kompetitor sekarang kita juga mantau beberapa kompetitor jadi mungkin ini juga agak-agak apa ya etiknya juga harus dilihat juga sih karena kadang ada isu juga tuh di luar negeri kan beberapa masalah privacy data perusahaan dan sebagainya ada perusahaan yang taruh apa misalnya kayak Trojanware di beberapa software perusahaan lain lah buat mantau perusahaannya atau kalau teman-teman tahu waktu itu kan di drama startup juga ada yang taruh ransomware supaya datanya tuh akhirnya di apa di di Sandra lah jadi gak bisa diakses gitu nah itu banyak tuh permain-permain kayak gitu jadi sebenarnya tergantung sih kita mau kita tuh sejauh apa dan dengan caranya etik jadi jangan sampai kita bener-bener masuk terlalu dalam sampai tadi membikin sesuatu yang bisa memantau si perusahaan itu kalau Aruna sendiri saya sendiri sih terutama kalau yang biasanya analisis data dan itu yang saya lakukan adalah biasanya dari publik jadi data yang memang dipublis ke publik jadi kalau misalnya itu muncul di internet di media saya anggap itu data yang memang sudah bisa diakses buat publik lah kayak gitu jadi saya gak bakal mau masuk misalnya sampai ke internal perusahaannya dan sejenisnya kayak gitu nah ini prosesnya mungkin teman-teman udah apal cuma saya mau kasih gambaran aja sebenarnya kalau challenge-nya di Indonesia di startup itu lebih banyak di pre-processingnya dibandingin di analitik sama di setelahnya kayak gitu di evaluasinya jadi lebih banyak di pre-processing ini itu challenge terbesar sampai sekarang bahkan sampai sekarang di Aruna sendiri problemnya adalah gimana kita bisa data collecting dengan smooth terus juga ketika kita dapat data itu data itu benar-benar valid gitu dan benar-benar bisa diandalkan jangan sampai misleading gitu akhirnya mengarah ke keputusan yang salah data collecting Indonesia itu susah karena apa karena pertama di kita itu budaya untuk misalnya tadi ngomongin collect data itu sangat-sangat sulit lah ini kemarin apalagi rame pas masa-masa vaksin ini kan banyak orang yang jadi alasan gak mau terima vaksin karena takut disusupin misalnya chip dan lain sebagainya padahal mereka sendiri juga gak sadar tiap hari pakai HP itu semuanya di-tracking kayak gitu jadi itu yang sebenarnya gak bikin kita tentang budaya tentang terkait privacy data data collecting dan sebagainya itu sangat sulit kalau di China waktu itu ketika saya ke Alibaba ke kantor Alibaba datang mereka bahkan disupport sama government gitu jadi ketika mereka collecting data memang tadi trade-off nih jadi ini sebenarnya masih diperdebatkan ya antara data user yang bisa digunakan supaya kita bisa mengimprove aplikasi atau mengimprove livelihoodnya si user itu sama yang kedua privacy data kalau di China log itu dari pihak Alibaba dia anggap secara data personal kita gak bakal buka tapi kita butuh tarik data dari semua user tujuannya apa tujuannya untuk improve dia punya bisnis dan juga tadi livelihoodnya atau kesejahteraannya si penggunanya kayak gitu jadi itu penting nah itu yang sebenarnya di kita itu juga juga harus kita jalankan bahkan sampai waktu itu saya ke China nah itu ya ada CCTV di jalan-jalan mungkin yang benar-benar ngedetek muka kita dan lain sebagainya yang kita lihat di internet di Youtube itu banyak yang bikin videonya tapi in reality mereka udah lakukan itu kalau di Indonesia untuk ngelakuin kayak taruh beberapa data point itu banyak isu-isunya lah isu tadi masalah sensitif masalah data terus yang kedua di kita itu juga belum banyak orang yang benar-benar fokus ke data collecting karena mungkin lebih banyak orang yang tertarik juga salah satunya ke analisis data sama juga kayak yang setelahnya yang sebenarnya menurut saya itu penting juga tapi kalau ngomongin setara di Indonesia collecting data sumbernya ini juga penting ibaratnya itu kayak dapet titik untuk mendapatkan minyak di laut jadi kalau kita udah nemu ya itu jadinya jadi ekslusifnya kita jadi kalau teman-teman bisa meng-collect data yang unik yang semua orang gak bisa dapat itu bisa jadi semacam hartanya teman-teman yang mungkin kalau di-share ke orang lain bisa teman-teman dapetin manfaat ekonominya nah data collecting dari mana aja tadi yang pertama yang saya lakukan pertama kali yang paling paling sering saya lakukan itu via web dan itu kategorinya transactional data jadi transactional data itu data transaksi penjualan misalnya atau data investasi dan lain sebagainya itu yang biasanya saya collect dari web bisa juga collect dari mobile apps tapi mobile apps mungkin caranya agak lebih panjang sedikit kalau menurut saya karena ada beberapa teknik yang perlu dilakukan terus yang ketiga mungkin spreadsheet karena biasanya kalau startup baru berdiri data mereka tuh kalau belum ada aplikasi biasanya ditaruhnya di spreadsheet dan ketika udah mulai banyak mungkin bisa dibilang belum sampai ke big data banget tapi kalau udah banyak itu bisa jadi sumber data yang bisa kita collect juga terus ada online marketing sama analytics tracker biasanya kalau teman-teman tahu Google Analytics Facebook Pixel dan lain sebagainya itu biasanya secara otomatis kalau kita pasang di website itu bakal meng-collect banyak data yang kita pengen capture lah kayak gitu nah itu biasanya yang teman-teman di Aruna itu lakukan kita pasang Google Analytics di beberapa halaman website terus yang kedua kita pasang Facebook Pixel juga di website juga dan itu kita bisa dapat beberapa banyak data lah yang kita collect kayak gitu dari situ secara otomatis dan kita bisa pantau harian, mingguan sampai bulanan social media itu yang paling sering teman-teman lakukan Facebook, Twitter terus juga saya sendiri kayak gitu terus juga IOT dari sisi IOT juga ini kita bisa menggunakan juga untuk suara saya kayaknya double keluar dulu cek masih kedengaran Bu Eva suara saya masih Mas Farid masih aman tapi memang ada noise sedikit ada noise sedikit ya bukan dari saya tapi ini nah ini coba masih mau di cek dulu ya noise-nya dari sambil sambil saya jalan ya sambil dilanjutkan nah yang selanjutnya itu IOT IOT tadi terkait data collecting juga di Aruna sebenarnya kita udah mulai beberapa pakai IOT untuk collect data jadi data di sisi penangkapan nelayan terus yang kedua juga data untuk meng-collect beberapa mata rantai apa rantai dingin di sisi distribusi perikanan terus data peta satelit biasanya kita juga bisa pantau itu kita pernah sekali capture data satelit untuk menganalisis daerah tangkapan di Indonesia kayak gitu jadi kita pakai jasa satelit buat capture terus buat menghitung kandungan pitoplankton yang jadi sumber makanannya ikan nah itu kita bisa prediksi atau bisa mengarahkan daerah yang kemungkinan bakal banyak ada ikannya kayak gitu nah itu salah satunya dengan memanfaatkan peta atau citra satelit terus sisanya kalau misalnya di Indonesia mungkin lebih banyak jual loyalty cards jadi kayak kartu kredit dan lain sebagainya itu juga behaviornya yang bisa dianalisis juga nah ini transaksional data ini tadi yang saya mention ketika masa-masa covid ini yang kita lakukan untuk launching produk ya kita melihat dari marketplace atau e-commerce yang lain waktu itu kita cari oh frozen food nih lagi rame selama masa covid frozen food kalau yang terkait sama perikanan itu apa aja kayak gitu kita cari cuman ini sampel aja jadi saya dapat data teman-teman di Aruna saya arahin juga buat crawling data dari website walaupun kalau di Tokopedia kalau kita terlalu banyak crawling data kayaknya di blog karena beberapa tim saya itu juga bilang ini kayaknya gak bisa terlalu banyak kita capture kita crawling kayak gitu dan sebenarnya juga terkait kebijakannya juga kita harus baca juga kebijakannya dari perusahaan ini kayak gitu apakah memperbolehkan untuk crawling data waktu itu saya juga serahkan ke teman-teman di tim Aruna buat coba analisis juga terkait itu nah waktu itu data yang saya dapatkan itu yang pertama kayak data penjualan itu udah ada tuh biasanya di web marketplace rating kita pilih produk yang ratingnya tinggi terus pilih produk yang penjualannya itu juga tinggi udah ribuan produk terjual terus juga harganya berapa jadi secara market oh ini harganya sekitar hampir 40 ribu penjualan produk ini total data yang kita crawling itu 100 ribu berarti kan setahun itu misalnya tadi 100 ribu ada sekitar kalau dihitung-hitung itu 4M berarti marketnya per tahun kayak gitu untuk produk ini nah itu bisa jadi dasar kita juga oh worth it nih buat kita bikin produk ini misalnya dan terus kita launching dan positioning kita apa kebanyakan tipenya misalnya produknya tuh bentuknya kayak gini yang disukain itu reviewnya ini seperti ini nah yang terkait review customer itu yang bisa kita collect dan bisa jadi semacam value proportioning kita buat bikin produk kayak gitu nah ini yang paling dasar paling simple yang saya lakukan bahkan teman-teman bisa bikin bisnis sendiri juga dengan mengelakukan crawling data dari banyak marketplace sebenarnya kayak gitu terus tadi yang saya bilang IoT jadi tracking device ini yang kita lakukan di Aruna jadi kita implementasi kerjasama sama beberapa vendor IoT pasang di kapal nelayan nanti itu bakal otomatis nge-tracking nih pergerakannya kapal di laut kayak gitu jadi kita tahu nih seharian sinelayan ini nangkap di mana aja kayak gitu terus juga dia berhenti di wilayah mana aja buat nangkep ikan nanti kita kumpulin semua data kita jadiin semacam guidance oh ternyata kan nelayan fokusnya ini menangkap di laut yang ini kayak gitu terus kita hitung sama potensi stoknya oh stok di laut ini ternyata udah merah udah overfishing nelayan gak boleh nangkep lagi disitu nah itu kita bisa arahkan bapak jangan nangkep disini lagi di daerah yang lain karena stoknya udah mulai menipis kayak gitu jadi ini penting sebenarnya tujuannya untuk keberlanjutan atau sustainability dari takapan ikan di Indonesia kayak gitu dan juga keberlanjutan perusahaan juga karena kalau nanti lautnya habis ya susah juga kita kan karena kebanyakan di Indonesia mayoritas nelayan itu masih fokus ke penangkapan belum ke budidaya kayak gitu jadi kita masih yang bisa kita lakukan adalah mengoptimasi nelayan supaya menangkap dengan cara yang sustainable dan gak menangkap di daerah yang udah overfishing kayak gitu terus ini juga yang jadi poin selanjutnya juga terkait data analisisnya setelah data collecting itu beres data analisisnya itu seperti apa ada beberapa metode mungkin banyak lah kalau teman-teman udah baca juga cuma saya halik beberapa aja kayak data mining predictive analytics terus ada deep learning tapi yang paling sering dilakukan saya pribadi sendiri masih di level data mining karena kebanyakan masih kita mengidentifikasi pattern-pattern pola-pola dari semua data yang kita collect jadi yang paling kuncinya juga di kita sebenarnya kalau sekarang itu lebih ke tadi capturing data sama yang kedua itu transforming data sama cleansing data nah itu yang biasanya makan waktu paling banyak lah di internal kita di startup jadi kalau udah sampai tahap itu bisa ketemu banyak pattern-pattern yang sebenarnya bisa kita pakai buat decision making termasuk tadi kan buat bikin produk baru terus yang kedua tadi buat value edit kita di antara perusahaan yang lain dan lain sebagainya kondisi industri kondisi perdagangan itu juga yang kita perlu nah tadi yang saya bilang dari analisis itu akhirnya kita bisa bikin beberapa produk produk baru yang kita launching ke masyarakat nah ini ekspor produk yang kita ekspor sendiri ke beberapa negara kalau yang di atas itu kita ekspor ke Amerika Utara lah kayak gitu itu dengan produk Aruna sendiri jadi mimpinya kita kita pengen produk Indonesia itu dikenal secara mancanegara kayak gitu jadi kalau ngomongin seafood ya produk-produk dari Indonesia yang dikenal kayak gitu kalau sekarang kan kita saingannya itu sama Thailand Vietnam yang bahkan lautnya itu lebih banyak dari kita kebanyakan mereka ngambil ikannya itu dari Indonesia kayak gitu jadi kita pengen kita yang punya brandnya sendiri juga terus di domestik juga sama di domestik juga produk nih ikan-ikan apa aja yang paling banyak diminati sama syarat nah itu yang jadi dasar kita juga buat fokus karena kebanyakan kalau kita bikin bisnis orang kebanyakan fokusnya ke teknis kalau enggak ke produknya doang tapi mereka nggak ngeliat di sisi marketnya dulu nih kebanyakan kita bikin saya bikin produk bikin aplikasi eh keren keren nih fiturnya keren nih aplikasinya bisa bikin ABCD tapi ketika di launching market nggak butuh kayak gitu nah itu yang kita lakukan juga di Aruna jangan sampai kita kejadian yang kayak gitu jadi yang kita lakukan adalah market sebenarnya butuhnya apa sih oh ABCD oh kita punya teknologi apa aja nih nah itu yang akhirnya kita sambungkan secara permintaan itu ada produknya ada secara supply secara teknologi kita juga sesuai kayak gitu nah itu yang yang kita lakukan di Aruna nah terus challenge-nya apa aja yang kita alami biasanya ketika meng-inlementasi big data di startup gitu ini common di semua perusahaan juga sama masalah akses akses data tadi data collecting kita harus pinter-pinter nah sebenarnya ini bisa jadi positioning teman-teman nih kalau teman-teman masuk ke startup atau masuk ke perusahaan teknologi kalau teman-teman kreatif punya cara gimana caranya itu bisa collect data yang banyak yang masif dari berbagai sumber nah menurut saya itu kemampuan yang lumayan ngebantu nih kalau saya jadi CEO atau jadi manajemen perusahaan kalau ada orang yang bisa meng-collect data di titik-titik yang bahkan kita sulit untuk mengumpulkannya itu bakal saya hargain banget lah kayak gitu makanya tadi kan kalau di Aruna sendiri kita pakai berbagai cara apalagi di daerah Indonesia itu kan daerahnya remote sinyal internet gak ada terus juga masalah kayak penetrasi internet penetrasi mobile teknologi juga masih sedikit dan bahkan listrik aja tuh gak ada jadi gimana kita collect dari daerah yang kayak gitu makanya tadi kita bikin ada IOT yang kita pakai itu baterai itu pakai solar panel tadi yang teman-teman itu pakai solar panel jadi kalau kena cahaya matahari itu bakal jalan sendiri kayak gitu terus yang kedua juga kita konsep aplikasi Aruna yang di daerah itu offline first jadi aplikasi ini bisa dipakai bahkan di kondisi offline jadi gak perlu yang sophisticated banget dari sisi feature tapi yang penting itu bisa diandelin ketika sinyal gak ada dia masih bisa jalan dengan lancar dan data bisa di store dulu secara offline di HP-nya dulu jadi ketika nanti ada sinyal sedikit dia bisa kirim tuh pelan-pelan upload tanpa ada gangguan koneksi karena ya tadi itu kadang sepele kan bikin feature-nya gak terlalu banyak tapi karena gak punya kualitas dari sisi akses networknya ya itu yang gak bikin data akhirnya gagal kirim terus nah itu yang kita bikin di Aruna itu lebih banyak fokusnya tuh ke offline first jadi data tetap bisa dipakai walaupun kondisinya tuh offline dan nanti bisa dikirim dengan lancar walaupun koneksinya tuh sedikit banget kayak gitu nah itu yang kita kita lakukan di Aruna itu akses terus yang kedua juga terkait akses tuh biasanya transforming kita punya human resource kita punya SDM kayak gitu jadi itu yang sulit juga sampai sekarang bahkan saya bikin peraturan wajib tuh jadi kalau ada yang gak ikut pelatihan menggunakan aplikasi atau pelatihan menggunakan sistem Aruna itu bakal kena SP kayak gitu kalau di Aruna sampai kayak gitu kemarin karena padahal kita tuh di kondisi perusahaan yang baru mulai nih belum ada belum kayak migrasi nih yang tadinya gunain sistem A ke sistem B jadi kita mulai dari nol itu pun sulit kayak gitu gimana perusahaan yang udah biasa gunain sistem atau dengan gunain cara konvensional bener-bener tindak ke yang full teknologi jadi bener itu PR-nya lebih banyak ke managerial juga gimana kita bisa manage SDM kita supaya bener-bener patuh bisa menggunakan aplikasi bisa memasukkan data bisa input data nah itu challenge yang kedua nih yang saya dapatkan di Aruna kayak gitu terus selanjutnya quality of data tadi ini common lah teman-teman pasti ngalamin ketika collecting data ada data yang gak valid gak seragam dan lain sebagainya itu yang teman-teman harus bersihin kalau dulu pas kuliah waktu saya habis lebih banyak ke data cleansing pas yang collecting data investor karena saya dapat dari beberapa sumber ketika saya kumpulin ini formatnya beda-beda akhirnya saya transform lah melakukan data transform pakai beberapa tools yang nanti saya mention juga ke teman-teman toolsnya apa terus security security sebenarnya kita belum terlalu concern banget ke sana karena kita masih di tahap data collecting tapi ini penting ketika kita udah punya sumber data atau data warehouse yang besar lah kita udah punya data warehouse yang besar dan data ini sangat sensitif dengan tadi komitmen kita terhadap privasinya customer kita atau privasinya partner kita makanya security ini jadi hal yang utama kita pun perlahan nih lagi lagi ngerapin di sisi security mulai tahun ini terkait data warehouse nya kita terus baru yang terakhirnya itu yang gak kalah pentingnya juga sebenarnya pilih tools atau platform yang tepat karena kita banyak kegoda nih oh tools ini bisa buat ABCD punya feature banyak tapi ketika kita gunain ternyata overkill terlalu terlalu banyak lah fitur yang sebenarnya gak kepake tapi kita paksain pake akhirnya malah jadinya bikin user jadi repot kayak gitu nah itu juga harus penting nah ini beberapa tools yang saya pake juga pribadi ya sebenarnya kalau di Aruna lebih banyak ya bikin aplikasinya tuh custom sendiri lah kayak gitu tapi kalau saya sendiri tapi kalau saya sendiri ketika saya melakukan data analytics big data analytics ini tools yang saya pake juga open refine ini dulu google refine pas saya masih kuliah ini sebenarnya kayak excel juga sih coba bedanya dia punya kapabilitas untuk melakuin data cleansing sama data transform yang lebih gampang lah kalau menurut saya sih kayak gitu karena emang fokusnya tuh disana jadi semua data yang udah saya crawling dari banyak web biasanya saya bersihinnya itu di google open refine kayak gitu ini buat tools buat apa buat clean buat transform saya kayaknya kayaknya gak berurutan ini nah setelah ini ada crawling ini saya pake pas kuliah dulu tapi ini udah 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 gak terlalu populer dipake saya juga gak tau kalau dulu pas kuliah selain saya pake python atau R bahasa pengograman R buat collecting data sendiri biasanya kalau saya lagi capek apa ngoding-ngoding kayak gitu ya pake tools yang udah ada salah satunya ini import IO jadi dulu cuma tinggal masukin URL website-nya kita pencet tombol otomatis dia untuk crawling data secara otomatis sekarang kayak bergerusi kalau dulu gratis tuh jadi terus bisa kita lakukan untuk data collecting lain import IO ada parse hub juga parse hub ini bisa kita pake untuk collecting data dan kalau tadi jadi masih bisa dipake nih buat temen-temen yang kuliah buat collecting data dari banyak website kayak gitu ini juga pake sistemnya tuh drag and drop jadi gak perlu coding skill sama sekali cuma tinggal drag and drop temen-temen mau ngambil data point dari satu website itu apa aja nah terus dia bakal bikin mesin crawling otomatis buat ngambil semua data itu kayak gitu nah ini GFV mungkin dari kelas big data sering dipake juga kalau masih ngebahas tentang social network dan ini saya pake juga buat skripsi saya untuk memvisualkan network investor tadi juga itu terus juga ini bisa dipake juga untuk berbagai macam hal yang terkaitan sama network mau itu social media atau network hubungan antar organisasi atau orang-orang di dalam organisasi kayak gitu ini yang sering dipake terus juga ada kumuh kumuh ini sekarang dipake di media atau newspaper atau yang terkait sama bisnis media lah sebenernya kayak GFV cuma kumuh ini lebih gampang lah kita sifatnya juga tadi drag and drop juga cuma tinggal masukin data terus kita bisa bikin visualisasi networknya dari situ yang kemarin study case-nya itu dipake sama Tirto Tirto.id itu bikin berita artikel tentang bisnisnya Gibran sama kayak sang putranya Pak Jokowi pake si kumuh ini jadi itu buat ngasih tau siapa aja sih sebenernya yang berhubungan bisnis sama si ABJD akhirnya terkeluak lah kalau yang paling populer juga sebenernya pas kasusnya itu yang pajak tuh yang apa saya lupa namanya kasusnya yang di di pulau yang banyak pengusaha itu taruh uangnya tuh di negara-negara yang bebas pajak tuh dan beberapa pengusaha di Indonesia kan waktu itu akhirnya keluar tuh namanya itu juga sebenernya dia pake teknik yang sama juga bikin apa bikin chart networknya itu dari beberapa tools akhirnya kita bisa tau sebenernya orang ini berhubungan sama siapa sih dan siapa aja yang jadi titik sentral dari semua hubungan itu kayak gitu nah sisanya buat visualisasi yang paling populer ini juga kalau saya ngomong sama teman-teman alumni banyak yang pakenya tuh tableau atau yang lain itu pakenya tuh udah saya lupa lagi pokoknya tipikalnya mirip-mirip kayak tableau juga nah itu yang yang sering dipake sebenernya buat visualisasi kayak gitu jadi mungkin yang bentuknya bentuknya grafik dan lain sebagainya ketika kita udah punya data sourcingnya tapi buat visualisasinya nah sebenernya tuh sedikit tools yang bisa saya share kalau terkait tableau ini sebenernya paling banyak dipake itu kalau teman-teman buka kata data.id dia tuh paling banyak pake tableau buat visualisasi data-datanya yang dia dapet walaupun bisa dibilang gak semuanya termasuk big data tapi beberapa data statistik mereka tuh pake tableau buat memvisualkannya kayak gitu jadi sebenernya secara secara apa secara praktisnya tuh udah banyak dipake lah dan kalau teman-teman punya banyak data resource itu juga bisa jadi semacam portfolio atau misalnya karya teman-teman juga buat bikin grafik visualisasi yang bisa di-share di public di internet dan bisa jadi semacam apa coverage teman-teman juga nih ketika lulus kuliah kalau saya dulu kayak gitu dulu saya ketika di kelasnya social lab computing sama Pak Andri itu saya bikin website yang saya taruh tuh semua hasil analytics data saya 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 apa saya taruh di website itu biar orang-orang tuh bisa lihat dan bisa pelajari dari data yang saya saya kumpulkan kayak gitu ini mungkin closing aja dari saya mungkin sih saya nanti tanya-jawab ya dunia ini sekarang udah makin terkoneksi masalahnya sekarang ya jadi one big data problem semuanya tuh terkoneksi ke internet dan kalau kita mau cari solusiin masalah ya kita harus bisa melakukan big data analysis atau yang paling gampang tadi skill untuk meng-collecting data terus men-transform data dan juga membuatnya jadi semacam knowledge yang bisa diambil dari keputusan atau kebijakan kayak gitu nah itu yang sekarang semakin penting terutama setelah masuk 2020 ke 2021 ya ke dekade selanjutnya ini kalau menurut saya corona ini ngebikin orang buat masuk ke digital tuh jadi lebih urgent kayak zaman-zamannya dulu tahun 2003 2002 SARS masuk ke China ketika SARS masuk ke China waktu itu Alibaba tuh langsung meroket lah karena orang-orang akhirnya gak berani keluar maunya pesan online sekarang kejadian di Indonesia bahkan bukan di Indonesia di seluruh dunia jadi next decade buat teman-teman itu adalah bisa memanfaatkan orang-orang yang sudah mulai terkoneksi ke internet dan itu jadi hal penting karena Indonesia pengguna internet salah satu yang terbesar dan terbesar juga di Asia Tenggara kayak gitu dan ini yang saya paling suka statementnya ini in God we trust all others must bring data kayak gitu jadi kalau teman-teman datang misalnya kalau saya ke tim kayak gitu kalau datang ke saya bawa data gak bisa cuma berargumen kasih opini tapi harus bawa data baru bisa saya percaya kalau enggak ya gak bisa tuh di statement kecuali ya kamu Tuhan atau kita Tuhan lah tanpa data kita bisa bikin orang percaya kayak gitu nah paling baik terima kasih banyak mas Farid ini tuh sangat menginspirasi sekali ya kalau buat saya secara personal saya jadi kepikiran uh ternyata seperti itu ya gitu tantangannya beneran kejadian ya apa yang ada di drama itu beneran terjadi dan bagaimana jungkir baliknya untuk bisa mengolah data sampai menemukan insight yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan startup itu ternyata juga butuh effort yang menarik untuk untuk di share begitu ya dan mungkin bisa menjadi inspirasi juga bagi kita tidak bisa sama juga ya karena mungkin masing-masing orang punya tujuan masing-masing tapi ini akan menjadi inspirasi bagi rekan-rekan sekalian lah ya ini sudah ada beberapa pertanyaan tadi pertama pertanyaannya ini spesial mas dari Bu Indrawati nah mas Farid ini ada pertanyaan dari Bu Indrawati bagaimana caranya agar data yang dikolek tersebut benar-benar valid dan bermanfaat untuk tujuan kita jadi berdasarkan pengalaman mas Farid memastikan hal tersebut itu seperti apa memvalidasi datanya silahkan mas jadi ini dari pengalaman saya saya yang biasanya saya lakukan biasanya sih kalau di Aruna atau di saya pribadi yang kita lakukan pertama ketika memilih sumbernya halo kedengeran ya masih suara saya terdengar terdengar oh pertama ketika memilih sumbernya jadi ketika memilih sumbernya itu kita selalu pilih website-website yang mungkin sudah punya nama atau credible atau sourcing itu memang secara sumber itu valid lah dan punya cover di beberapa media juga jadi kayak tadi ketika saya pilih AngelList kenapa saya pilih dia juga karena saya lihat secara perusahaan mereka tuh timnya itu benar-benar tim yang fokus mengkurasi data ada beberapa media yang sifatnya itu dia mengkurasi data tapi secara data itu belum terlalu valid lah kayak gitu nah pertama yang kita lakukan adalah filtering dari sourcingnya jadi ketika kita meng-crawling data dari website itu kita udah punya satu step si data yang dihasilkan dari website ini udah credible itu satu terus yang kedua ketika kita sudah dapatkan datanya sudah dapatkan datanya itu apakah data secara collecting ini tools yang kita ambil itu misalnya kita bikin tools biasanya sih ini dilakukan ketika kita bikin tools sendiri sih ketika kita bikin tools sendiri itu bikin program sendiri ketika kita collect hasilnya itu apakah memang sesuai dengan yang kita ekspetasiin nah biasanya itu ada perannya QA kalau di internal Aruna atau saya sendiri ada orang QA yang fokusnya itu men-testing skenario-skenario yang udah kita bikin misalnya kita mau meng-crawling data A kita coba testing dengan data yang sedikit dari website ini apakah hasil crawlingnya itu memang sesuai dengan ekspetasi kita kayak gitu nah baru setelah itu kevalidasi oleh tim QA kita baru kita bisa scaling up collecting data lebih besar kayak gitu nah itu biasanya sih yang dilakukan jadi balik lagi sebenarnya sepinter-pinternya kita juga sih pertama buat memvalidasi sumbernya pilih sumber yang kredibel aja dan gitu bisa kita lampirkan terus yang kedua kalau kita bikin metode collecting sendiri harus ada orang QA QA-nya kalau kita misalnya resource yang gak banyak kita bisa sendiri sebenarnya gak bagus sih kalau kita sendiri biasanya orang lain atau rekan kita yang melakukan QA terhadap aplikasi kita kayak gitu atau program yang kita atau metode yang kita jalankan biasanya cuma dua itu aja yang saya lakukan untuk validasi kayak gitu oke ini ada pertanyaan dari M. Naufal Hakim Kang Farid bagaimana pelacakan nelayan dalam hal rotasi daerah tangkap ikan akan dikembangkan jadi kan mungkin untuk tangkap ikan ada daerah-daerah tertentu bagaimana pelacakannya oke nah ini nyambung ke tadi yang saya presentasiin ya terkait pelacakan ikan jadi yang pakai IoT sebenarnya buat tracking lokasi penangkapan sehingga kita bisa arahkan scene line ini buat nanti pilih daerah yang secara stok itu masih aman nah ke depannya kalau saya nangkep dikembangkannya menjadi seperti apa ke depannya jadi kalau yang kita implementin sekarang itu kita masih piloting di beberapa lokasi jadi kita piloting di lokasi-lokasi tangkap yang memang kita anggap itu isu overvisinya itu besar kayak gitu dan sifatnya juga masih belum sempur masih belum sempur dalam artian masih banyak masalah teknis contoh ketika kita pasang IoT ini di kapal nelayan ada beberapa daerah yang isu pencurian itu tinggi kadang bisa diambil atau dijual sama orang lain kayak gitu jadi kita harus pasang IoT itu di kapal agak-agak semi-permanen jadi agak-agak semi-permanen supaya si IoT ini juga sulit buat diambil kayak gitu terus yang kedua isunya itu isu teknis ketika baterainya itu habis atau rusak alatnya jadi kalau baterainya habis ada dua cara sebenarnya nunggu supaya si solar panelnya itu bisa keisi penuh atau yang kedua dia bawa dia cas ke rumahnya itu pun jadi isu karena ketika nelayan misalnya bawa ke rumahnya dia cas ketika melaut lagi dia lupa bawa itu akhirnya ada beberapa hari datanya itu gak ke-collect nah ada beberapa isu yang biasanya kayak gitu jadi lebih banyak sebenarnya in reality isunya itu adalah isu teknis kita berhubungan dengan orang itu atau kita berhubungan dengan situasi lapangan kayak gitu kalau sisi teknologinya kalau menurut saya sekarang itu gak terlalu isu karena udah banyak tools nah pengembangan ke depannya adalah kita pengen kita menjadi perusahaan atau organisasi yang punya data itu di seluruh wilayah Indonesia potensi perikanannya berapa terus yang kedua kita bisa mengarahkan nah ini nangkep di daerah mana aja kalau kita bayangin Grab atau Gojek kan biasanya driver itu udah punya Gojek itu udah bisa mengarahkan wilayah yang secara populasi penumpang itu besar kita pengen mengarahkan yang kayak gitu mungkin ke daerah yang secara penangkapannya masih banyak dan masih safe kayak gitu jadi karanya sih mau ke arah kesana jadi ngebantu ke depannya ketika jumlah populasi lainnya itu makin banyak kita bisa makin efisien secara operasional oke jadi memang juga sudah menggunakan teknologi IoT tadi ya untuk membantu meskipun kendala teknik masih tetap dihadapi di lapangan ini selanjutnya ada dari Nyoman Perana Jayas Medi apakah saat membuat startup dalam mengumpulkan data difokuskan di suatu wilayah terlebih dahulu atau secara paralel jadi ini katanya punya startup juga Nyoman ini di bidang basis data hewan peliharaan nah itu pengumpulan datanya difokuskan di satu wilayah dulu ada semacam pilot project dulu atau paralel aja begitu mas oke jadi mungkin jawabannya juga saya bisa jawab relatif tapi lebih jadi kalau tadi kan saya bagi itu ada yang terkait cost efficiency product development sama yang sifatnya itu market insight kalau kita fokus ya ke product development menurut saya lebih baik itu gak usah luas-luas dulu tapi dalam luar lingkup yang spesifik lah yang benar-benar calon user kita itu kita ingin validasi kayak gitu itu kalau terkait product development jadi gak perlu luas-luas banget tapi kalau bisa lebih luas lebih bagus karena semakin luas kan sebenarnya semakin banyak effort yang kita keluarkan jadi kalau terkait product development sebenarnya sampling pun masih oke lah kayak gitu misalnya lingkupnya misalnya kita pengen Jabodetabek kalau Aruna dulu kita jawab dulu nih yang kita lakukan collecting datanya kayak gitu nah kalau ngomongin market insight kalau menurut saya supaya tahu gambaran industri keseluruhan itu harus luas mungkin kalau market insight karena itu yang saya lakukan contoh kita pengen tahu nih secara positioning sebenarnya permintaan terhadap bisnis-bisnis yang terkaitan sama hewan tadi hewan peliharaan itu seberapa besar sih kita pengen tahu misalnya ada website ada e-commerce yang menjual tentang produk-produk makanan hewan kan dari situ kita bisa tahu oh ternyata produk makanan hewan ini penjualannya tuh lumayan banyak dan pembelinya tuh customernya di e-commerce Indonesia tuh sampai ratus ribu orang kayak gitu berarti ada ratus ribu orang yang punya hewan peliharaan di Indonesia nah itu harus luas-luas mungkin yang bisa kita gali peliharaan apa aja yang paling sering diberi makanan kucing makanan apa misalnya kayak gitu nah itu harus luas mungkin sih kalau terkait product insight kayak gitu eh kalau terkait market insight kalau terkait product mungkin spesifik karena kita pengen memvalidasi dulu nih jangan sampai kita terlalu luas seharusnya jadinya yang kita capture malah keseluruhan industri bukan ke user target kita kayak gitu kalau dari saya sih dua itu kalau terkait yang cost efficiency kayaknya belum terlalu apa jadi concern startup biasanya dua itu sih product development sama yang market insight itu aja Bu Eva mungkin jawaban dari saya oke jadi memang disesuaikan juga dengan kondisi di usahanya atau di startupnya saat itu di posisi mana begitu mungkin ya betul jadi dia mau market dulu yang akan didahulukan mau product development dulu atau market insight dulu yang mau dicari tahu atau mau digali begitu ya nanti disesuaikan baik selanjutnya ini ada pertanyaan lagi ini spesial juga dari Bu Rika Bu Rika ini mau bertanya mengenai mau mengucapkan dulu salut sama Mas Farid dan tim dari Aruna semoga sukses selalu nah ini pertanyaannya mengenai etika pencarian data jadi apakah pernah ada pengalaman terkait hal ini Mas mungkin bisa di-share hal-hal apa yang harus diperhatikan terkait etika pengumpulan data ini karena emang ini masih menjadi isu yang sensitif di hampir di seluruh dunia sebenarnya saat ini ya kalau di Indonesia malah belum ada aturan sama sekali terkait dengan etika data ini silahkan Mas bisa dijawab kalau pribadi sebenarnya saya lebih banyak belajar dari kasusnya teman-teman ada juga salah satu alumni juga dulu yang kena kasus juga karena emang kayaknya nge-crowling terlalu banyak dari e-commerce sampai di kontak sama orangnya e-commerce itu kok tiba-tiba bandwidthnya mereka atau data mereka kayak banyak yang narik gitu itu yang dulu jaman-jaman tahun 2014 2015 itu kejadian dan akhirnya kayaknya si perusahaan ini jadi ngebikin data crawling-nya itu dia ngebatesin orang cuma bisa nge-crowling berapa banyak dan itu kejadian juga di Angelis juga waktu itu saya pertama kali nge-crowling itu bisa sebanyak-banyak mungkin tapi mungkin karena terlalu banyak dan emang belum-belum diregulasi terkait collecting datanya itu akhirnya mereka dibiarin aja tapi setelah sekarang dibatesin misalnya kayak per hari per orang cuma bisa nge-crowling 500 500 dan lain sebagainya kayak gitu nah kalau terkait yang etika ini tadi kalau dari saya lebih banyak ke preventif aja jadi yang terkait saya karena tadi beneran gak ada regulasinya juga sebenarnya itu sebenarnya ruang yang bisa kita eksplor buat kita bisa ngelakuin banyak metode kayak gitu cuma kalau dari saya karena udah jadi bisnis kelaku bisnis takutnya malah bisa kena asu atau bisa kena tuntutan jadi yang saya lakukan adalah meng-crowling data itu selalu dari informasi publik sifatnya publik dan sifatnya publik ini kan juga banyak kalau misalnya di sosial media pun sebenarnya kan bahkan sosial media itu pun udah menyiapkan API yang boleh diakses ke publik nah biasanya saya ngikutin dari API-nya si sosial media itu karena itu berarti kan yang secara legal diatur sama si sosial media itu sendiri nah tapi banyak tuh biasanya hacker-hacker atau misalnya ya tipikalnya yang sifatnya itu ngebikin web crawler sendiri yang dia mengambil banyak data yang sebenarnya belum diatur nih di website itu nah kalau itu sih yang saya hindarin kalau dulu pas masa kuliah masa-masa masih muda pengennya kan mencobain segala hal lah pengen di-explore kayak gitu tapi kan kita juga belum punya bisnis belum punya apa jadi rasa masih bebas nge-explore itu tapi kalau misalnya menurut saya sih lebih safe kita preventif yang tadi itu dari sisi mengakses data-nya itu yang memang sudah diregulasi oleh si website itu kalaupun belum diregulasi yang sifatnya itu memang udah ter-publish atau ter-publish secara publik lah kayak gitu nggak sampai yang terlalu jauh kita kita apa ke spesifik orang itu kayak gitu dan sekarang jadi concernnya mungkin kalau menurut saya ke pelakunya sih ke user yang datanya diambil ke teman-teman semua teman-teman kan pasti aktif di social media aktif di internet mana yang data-data ini sebenarnya layak buat teman-teman share karena once itu udah ada di internet itu bakal jadi historical selamanya di internet kalau teman-teman bisa hapus itu bersyukur kalau enggak kan bakal ada terus yang teman-teman nggak bisa apa-apa karena udah ada di terms and conditionnya juga jadi itu sih kalau menurut saya concernnya lebih ke pelakunya sih jangan sampai kita salah memberi informasi ke internet lah yang sekarang jadi banyak tuntutan kan di UU ITA ini kan kayak gitu itu sih kalau dari saya perspektifnya saya belum terlalu banyak juga tahu regulasi tentang etika ini kalau yang di luar negeri kayak gimana tapi kalau saya lebih banyak preventif aja oke jadi pertama memastikan membaca mungkin ya dari data yang akan kita ambil itu ada term and condition yang harus dipenuhi tidak dari webnya atau kalaupun misalnya tidak ada kita pastikan bahwa kita hanya mengambil data-data yang memang sudah terpublish di situ secara umum begitu jadi tidak mungkin ada kemungkinan issue atau yang lain-lain begitu ya dan tadi saya tertarik sekali masih jadi karena memang kita belum punya regulasi yang mengatur terkait tentang data ini di Indonesia ya regulatornya akhirnya masing-masing user gitu ya masing-masing pengguna membuat regulasi buat diri sendiri mana yang layak di-share mana yang menjadi konsumsi pribadi saja oke terima kasih mas Farid ini masih banyak sekali mas pertanyaan karena ini sangat menginspirasi sekali pasti akan memunculkan banyak hal yang layak untuk didiskusikan ini ada dari Andi M. Rayhan hal apa aja sih yang bang Farid lihat atau pertimbangkan dalam menentukan fitur-fitur yang diperlukan dalam suatu case big data jadi fitur-fiturnya apa yang diperlukan kalau ada case big data tertentu proses tutupnya seperti apa jadi rangka fikirnya gimana kalau kita memikirkan fitur tertentu untuk kasus big data silakan Mas Farid oke mungkin kalau dari saya coba tangkep ya dari sisi Andi ini lebih ke tadi nyambung ke slide saya yang saya bilang terkait pemilihan right tool sama right platformnya itu jadi mili tool sama platform yang tepat dan fitur-fitur apa yang bisa kita gunakan kayak gitu jadi kalau dari saya pertama balik lagi ke proses awal goalsnya tadi itu kita sebenarnya melakukan data analytics ini bukan buat apa ya bukan buat ngetes skill kita tapi kita buat mensolusikan atau membantu pengambilan keputusan nah pengambilan keputusan seperti apa yang kita perlukan contoh case-nya tadi case product development yang di Aruna product development di Aruna kita mau bikin produk baru yang temanya itu sesuai dengan situasi COVID kayak gitu nah dari situ saya arahkan ke tim oh saya pengen punya goals itu saya pengen punya insight terkait produk apa yang paling diminati oleh customer terus feedback apa yang customer paling sering omongin kata-katanya itu terkait yang ada di review produk itu kayak gitu terus yang ketiga mungkin dari sisi total market share-nya penjualannya itu sebesar apa sih sebenarnya kan dari tiga itu sebenarnya udah kelihatan nih pertama dari tipe produknya dari tipe produknya ini berarti kan data yang kita perlukan data nama produknya spesifikasi produknya terus juga misalnya bahan baku produknya nah itu data yang kita list akhirnya kan kita perlu data-data ABCD terus yang kedua tadi terkait dari sisi penjualan yang ketiga itu tadi yang saya ingat itu dari sisi market market penjualan nih jadi kita butuh data penjualan produk ini seberapa besar kayak gitu terus yang ketiga tadi itu yang yang kedua balik lagi itu yang terkait review kata-kata apa sih yang paling sering diomongin customer terhadap produk itu kita bisa ngambil tuh dari bagian review produknya terus kita bikin workload kita bikin kata-kata apa yang paling sering di mention di bagian komentar kayak gitu nah dari situ sebenarnya tadi saya udah kasih clue juga terkait feature apa aja yang kita perluin kalau contoh kasusnya misalnya tadi yang workload lah paling sering tuh sebenarnya buat nganalisis sentimen atau nganalisis hubungan apa aja yang paling sering diomongin di sosial media atau di review produk biasanya kalau itu langsung kepikiran di saya tuh ngebikin workload tadi itu bikin apa kumpulan-kumpulan kata-kata yang frekuensinya tuh paling sering diomongin nah kalau workload itu yaudah berarti saya pengen bikin workload dari data yang saya crawling di sosial media berarti workload ini kita cari nih platformnya atau toolsnya yang bisa ngebikin workload di R di bahasa pengograman R itu udah ada modulnya tuh buat bikin workload nah terus yang kedua udah ada website yang otomatis sebenarnya bisa cuma kita tinggal copy-paste kata-katanya atau copy-paste datanya jadi otomatis bikin workloadnya kayak gitu jadi disitu kita bisa tahu kata-kata apa aja yang sering muncul tapi sebelum masuk ke sana kita harus beresin dulu nah jadi sebenarnya kalau menurut saya ketika milih feature atau platformnya itu adalah fokus dulu ke goals yang di awal tadi urutannya tuh selalu dari decision apa yang pengen kita ambil terus data apa yang kita ambil baru diturunkin ke prosesnya di data analyticsnya jangan sampai kebalik kita cuma ngerti toolsnya jadi kita mulai dari toolsnya dulu nih karena tools ini kita anggap paling canggih paling keren paling bisa banyak yang bisa dikerjain kadang hal sesimpel itu kadang kalau tadi kita ngomongin workload gak perlu programming sama sekali orang yang basicnya bukan programming pun bisa asal dia tadi crawlingnya gak usah program sendiri dia tinggal pakai import IO atau tadi yang saya bilang itu parse hub itu dia bisa dapat semua data kata-katanya terus dari kata-kata itu dia kumpulin di Excel misalnya tinggal masukin ke workload otomatis generator di website jadi tanpa coding pun bisa jadi jangan-jangan malah kita bisa melakukan analisis itu tanpa harus punya skill programming yang terlalu advanced tapi karena kita tahu kebutuhannya itu sejauh mana ada beberapa yang mungkin perlu skill programming programan yang agak advanced ada yang sesimpel itu asal kita tahu tujuannya sama data apa yang mau kita collect jadi balik ke tadi itu sih ke goal sama data apa yang mau kita collect kayak gitu kurang lebih itu sih kalau dari saya Bu Eva jadi memang paling pertama dan utama tahu dulu apa yang diinginkan apa yang dibutuhkan begitu ya Mas baru kemudian nanti dirunut ke belakang jadi datanya mau jadinya datanya apa baru prosesnya akan seperti apa baik ini ada ucapan terima kasih dari Bu Indrawati terima kasih banyak Mas Fari terima kasih banyak Bu Indrawati dan Bu Rika sudah bergabung di kuliah umum Big Data dan Data Analytics pada pagi hari ini kita lanjutkan lagi ini masih banyak pertanyaan menanti untuk dijawab ini dari Herdiansah Mulyasa Puntan kan Farid izin bertanya ketika memulai Aruna bagaimana reaksi orang terdekat kan Farid orang tua keluarga karena kan biasanya ekspektasi orang tua habis lulus kuliah kerja ya Mas nah ini harus bersusah payah dulu memulai bisnis bagaimana memberikan penjelasan dan pengertian ke orang-orang terdekatnya Mas Farid ini agak curcol dikit mungkin ya Mas silahkan Mas Farid mungkin itu jadi alasan saya juga kenapa saya mau merintisnya itu pas masih kuliah karena kalau udah jadi alumni pasti orang-orang udah banyak ngomongin ngomongin kita kok belum dapet kerja kok masih di rumah aja dan lain-lain jadi itu alasan kenapa saya dulu komit banget pokoknya pengen saya bikin bisnis itu saya rintis sebisa mungkin pas lagi kuliah itu bahkan ketika saya baru pertama kali masuk telkom saya udah coba mulai-mulai bikin startup yang walaupun gagal akhirnya baru berhasil mulai berjalan bentuknya kelihatan itu pas di Aruna ini kayak gitu nah itu satu jadi pertama saya pilih momennya itu pas lagi kuliah karena gak bakal banyak orang komentar paling resikonya adalah waktu itu saya jadinya alokasiin waktu saya buat bikin startup di tengah-tengah waktu kuliah tapi saya pikir MBTI itu salah satu kampus atau kuliah mata kuliahnya itu yang paling punya banyak ruang-ruang kosong lah jadi kalau teman-teman kalau masih kuliahnya masih banyak bolas kayak gimana kalau saya lihat sih di MBTI gak perlu sebenarnya kuliahnya juga gak sepadat itu juga kalau zaman saya ya karena banyak ruang-ruang yang sebenarnya teman-teman bisa manfaatin buat belajar sendiri buat gak eksplor minat teman-teman sendiri nah orang tua seperti apa orang tua itu sebenarnya tergantung apa ya kalau saya bilang sih determinasinya kita juga kalau kita emang udah komit dan punya target waktu yang clear komunikasinya juga clear itu bakal gampang contoh kalau saya waktu itu ke teman-teman Aruna kita bilang kayak gini ke masing-masing sebelum kita komunikasi ke orang tua kita janji sampai umur 25 kita bakal fokus di Aruna kalau misalnya Aruna gak ada progres sampai kita umurnya 25 kita boleh masing-masing itu punya jalan yang masing-masing cari kerja masing-masing atau yaudah gak usah melanjutin disini lagi kayak gitu nah itu yang ngasih kepastian juga ke orang tua juga waktu itu kan kalau teman-teman tau teman-teman saya yang diri Aruna ada Utari Utari lulusan terbaik waktu itu di FEB tahunnya nah dia tuh dulu dapet tawaran kerja dimana-mana di BUMN terus juga di perusahaan-perusahaan yang bagus kayak gitu orang tuanya juga nanya kok kamu ngapain sih ngerintis bisnis kayak gitu dan orang tuanya trauma tuh dulu karena orang tuanya tuh pengusaha dia ngapain anaknya jadi pengusaha jadi agak agak unik lah kalau kasusnya Utari jadi tapi Utari kita ngebuktiin kalau dia bilang ini udah komit sama yang teman-teman yang lain minimal sampai umur segini jadi ada kepastian lah yang kita kasih ke orang tua dan kita membuktikan bukan bukan apa ya bukan cuma ngomong doang tapi secara prosesnya kita naik turun gitu maksudnya naik turun itu dari sisi determinasi kita kalau bisnis naik turun itu wajar tapi kalau kita tunjukin kok gak ngerjain ini lagi ganti-ganti yang lain lagi gak fokus nah itu yang jadi pertanyaan orang tua nah itu yang menurut saya waktu itu saya ngerasa sama founder yang lain itu sendirian banget lah karena di saat teman-teman udah dapet kerja teman-teman udah misalnya dapet gaji yang rutin saya sama anak-anak itu teman-teman Aruna tuh buat mikirin survive aja susah dulu sampai kita cari kerja-kerjaan sampingan buat ngihidupin kita masing-masing kayak gitu supaya Aruna bisa tetap jalan tapi karena kita tadi apa komit determinasinya juga ada dan konsisten orang tua kita akhirnya gak khawatir walaupun penghasilan kita waktu itu belum tetap kayak gitu sampai sekarang akhirnya ya kita udah bisa ngebuktiin juga ke orang tua akhirnya orang tua udah mulai ya kalau sekarang sih mungkin udah gak komentar tapi di awal-awal tadi itu kita udah ngebuktiin determinasi kita tuh ada dan komit jadi itu mungkin kalau pelajaran ke anak-anak zaman sekarang saya selalu bilang mungkin zaman-zaman generasi kita tuh generasi yang instan lah semua sesuatu tuh bisa dikerjakan dengan banyak toolsnya banyak alatnya jadi kita ngerasa kalau ngejar sesuatu tuh harusnya bisa lebih cepat jadi artis jadi youtuber kayaknya bisa paling gampang nih buat dapet fame dapet kekayaan misalnya tapi gak juga sekarang tuh mau jadi youtuber temen-temen algoritmanya udah berubah terus juga dari sisi konten juga harus bener-bener pintar bisa pakai data analytics juga tuh buat dapet konten tidak konten yang bagus sebenarnya jadi sebenarnya tadi itu balik lagi sekarang tuh emang kita serba instan tapi kalau kalau segala sesuatu tuh pasti butuh proses dan kita percaya kalau prosesnya itu panjang pasti juga bakal lebih panjang buat awetnya jangan sampai satu yang gampang didapet tuh pasti gampang lepas juga kayak gitu kalau kita sih percaya ke situ jadi itu sih kalau dari jadi yang pertama tunjukkan determinasi ya bahwa memang kita mau ke jalan itu dan kita komitmen dengan hal tersebut sama yang kedua fokus tadi ya mas ya dan yang ketiga membuat kalau saya rangkum tadi membuat target tertentu mau sampai dimana yang menjadi tiping point jadi kita mau lanjut atau mau mundur gitu itu di titik tertentu nanti mungkin bisa diterapkan ya sama siapa tadi yang bertanya Herdiansyah jadi untuk meyakinkan orang tuanya kalau misalnya insya Allah Herdiansyah akan menjadi pebisnis berikutnya setelah Mas Farid jadi nanti mungkin gantian beberapa tahun yang akan datang yang akan ngisi ya teman-teman yang sehari ini menjadi pendengar begitu ya baik ini ada pertanyaan lagi dari Raihan Sulaiman ini Raihan tertarik dengan tadi Mas sistem offline yang tadi Mas ceritakan jadi akses yang bisa online bisa offline untuk para nelayan kalau terkendala jaringan internet nah itu bisa diceritakan lebih jauh tentang sistemnya seperti apa dan proses atau bagaimana membangunnya begitu yang sistem offline ya jadi tadi ke tema aplikasi Aruna yang offline first jadi mengutamakan pelabilitas atau kehandalan kehandalan penggunaan dibandingkan dengan feature jadi itu sebenarnya secara gambarannya itu Aruna mungkin lebih mengorbankan sih kita bukan tipikal startup yang pengen bikin banyak feature sekaligus tapi kita fokus feature-nya satu-satu tapi setiap feature ini harus punya kehandalan dari sisi bug itu nggak terlalu banyak bug terus yang kedua dari sisi akses ketika diakses di sinyal yang rendah itu bisa digunakan nah secara teknis sebenarnya gimana ngebikinnya sebenarnya sama aja konsepnya dengan membuat aplikasi apapun tapi kita concern banget ke masalah accessibility data sama bahasanya itu lebih ke data-data ini bisa kita pecah-pecahin dulu nih secara poin-poin jadi kadang kan kalau kita kirim data kalau teman-teman logikanya ini mungkin lebih sering kayak ngedownload data nih kalau kita download data di koneksi yang nggak lancar tapi data itu misalnya size-nya itu 1 giga atau size-nya itu 500 megabyte ketika koneksi itu nggak lancar ada tipikal yang server itu kalau di card itu nggak bisa dilanjutin nggak bisa di continue di resum kayak gitu dia harus kayak restart lagi download dari awal lagi nah itu kan capek kan kalau kayak gitu karena akhirnya goals buat dapat data itu nggak jadi-jadi kayak gitu nah yang kita lakukan adalah kita ngebikin sequential data-data yang kita collect itu kita bagi kategorinya di database itu pun kita kirim waktunya itu ada intervalnya jadi kita pertama kita ekstrak nih misalnya data nolayan kita mau ekstrak kita nggak langsung kumpulin semua data itu sekaligus dalam satu file dalam bentuk satu file terus kita kirim semuanya tapi kita pecah-pecah ke interval tertentu misalnya per 10 menit dia bakal mengumpulkan data terus di compile baru dikirim nih ke server utama kayak gitu 10 menit kemudian baru di compile lagi jadi kalau misalnya kita bayangin misalnya ada satu bug itu ada banyak bola-bola kecil-kecil lah yang kita kumpulkan dibandingkan satu bug isinya satu bola besar kayak gitu jadi mungkin kayak baso lah ini saya juga jadi ngomongin makanan baso satu mangkok dibandingin satu baso besar itu isinya baso-baso kecil kalau yang Aruna lakuin di satu mangkok kayak gitu jadi kita bisa bisa pindahin satu-satu nih dibandingkan satu baso besar kita pindahin akhirnya susah berat kayak gitu nah itu yang Aruna lakukan itu seperti itu konsep-konsep awamnya kayak gitu tapi secara teknikal sebenarnya itu metodenya itu bukan metode yang baru banget tapi secara mindset atau secara perspektif yang kita lakukan itu difokus ke situ dulu gimana data ini bisa dipecah-pecah dulu dan dikirim dengan sinyal yang rendah kayak gitu biasanya sih lebih ke implementasi setelahnya jadi gimana aplikasi ini bisa dipakai sama si user bahkan udah kita bikin simple banget fiturnya orang-orang di daerah pun masih males pakai itu itu kenapa di Aruna itu yang kita yang pakai aplikasi itu bukan nelayan tapi pendamping pendamping nelayan kita sebut itu local heroes local heroes itu anak muda di daerah itu yang menjadi pendamping dan dia menggunakan aplikasi kita jadi nelayan cuma tinggal datang mention takapannya itu berapa banyak terus juga nangkepikan apa si local heroes ini yang gunain aplikasi kita kayak gitu jadi kita ngakalinnya itu bukan nelayan yang gunain aplikasi langsung tapi ada local heroes kita sebutnya kayak gitu supaya datanya tetap lancar bisa dimasukin gitu sih jadi itu sih sebenarnya secara konsep konsep sederhananya begitu ya masih intinya memencangkan datanya menjadi package-package yang lebih kecil sehingga lebih di transfer baik kita lanjutkan ini ada pertanyaan dari Rahadian Kang Farid ketika memiliki ide dan prototip mengenai Aruna apakah dihak patentkan dulu sebelum melakukan pitching ke investor karena takutnya nanti diambil nih setelah pitching kalau belum dipatenkan nah itu gimana tuh isu-isu ini juga menarik beberapa waktu kebelakang juga sempat ramai ya dibahas silahkan Mas Farid ini sebenarnya agak plus minus juga sih jadi plus minusnya gini waktu itu pas saya bikin Aruna kalau nggak salah di TELU itu ada program pendaftaran hak cipta gratis dulu saya daftar tuh jadi dulu saya ingat banget ada salah satu dosen yang nawarin saya waktu itu untuk daftarin beberapa brand atau mereknya ke Direkturat Kemenkumham yang terkait dengan patent sama hak merek itu secara gratis nah kalau sekarang di Indonesia mungkin belum banyak populer nih buat mendaftarkan hak patent sama merek yang lebih banyak mungkin lebih ke merek lebih ke brand yang lebih banyak didaftarkan dan itu yang Aruna lakukan sih yang paling banyak kita lakukan itu lebih banyak ke merek sama brand yang patent memang agak unik karena prosesnya tuh agak lebih panjang dalam artian kita harus bisa menyiapkan white paper atau blueprintnya juga yang kita berikan jadi metode yang memang masih baru kayak gitu jadi kalau kasusnya ke investor seperti apa saya sih sebenarnya gini karena gak mungkin kan patentnya itu butuh biaya dan butuh proses kadang-kadang di startup yang masih kecil kalau tadi ada jasa yang gratis kita bisa pakai tapi kalau gak ada kan biayanya itu dari mana jadi yang kita lakukan adalah memfilter dulu informasinya ketika kita pitching ke investor yang kita sampaikan itu adalah gambaran gambaran dulu yang beberapa hal yang kita anggap ini ini kalau kita kasih tau ke orang ini kayaknya gak apa-apa deh kita buka tapi beberapa kuncinya misalnya algoritma atau misalnya strategi kunci strategiknya itu jangan kita share kayak gitu kita share kalau mereka udah tangan-tangan NDA nah biasanya ada yang namanya NDA non-disclosure agreement nah itu yang harus selalu teman-teman punya dan biasakan kalau nanti teman-teman punya bisnis jadi kalau ada kerjasama apapun non-disclosure agreement itu harus kita tangan-in dulu jadi kalau ada misalnya penyebaran informasi atau penggunaan informasi yang gak sesuai teman-teman bisa menuntut pihak partnernya kayak gitu nah itu pertama satu terkait NDA terus yang kedua ke investor ini tadi gak bagi informasi juga terus yang kedua itu lebih ke kalau dari kita sih ngeliatnya pancing jadi dasarnya buat mancing mereka buat invest ke kita kalau mereka pengen tau lebih jauh yang mereka harus investasi ke kita tapi di satu sisi kita harus buktikan juga secara bisnis kita bukan cuma ide tapi misalnya udah ada validasinya udah jalan dan bahkan udah ada revenue-nya ini mungkin sedikit gambaran aja zaman sekarang tuh susah buat cari investor karena masa-masa covid ini gak bikin investor agak lebih hati-hati nah jadi lebih ketat lagi nih eranya nih berubah bukan lagi era 10 tahun kebelakang yang dapet investasi tuh orang punya ide sekarang investor tuh gelap mata udah ini bagus potensinya kita kasih uang ke bisnis ini kayak gitu karena zaman dulu kan belum ada bisnis-bisnis digital yang besar di Indonesia 10 tahun kebelakang baru yang sekarang ini kan baru ada unicorn dan lain sebagainya nah sekarang orang udah gak ngeliat itu lagi karena udah dianggap perusahaan teknologi yang kategori-kategori besarnya udah ada jadi kalau ada yang mau bikin teknologi baru harus dibuktikan dengan adanya revenue yang clear revenue yang clear terus pendapatan yang clear sama bias modelnya tuh jelas secara kedepannya kayak gitu makanya tadi sisi kita nih mungkin teman-teman beruntung ada di FEB manajemen bisnis karena kita belajar di sisi teknisnya juga ada tapi bisnisnya juga teman-teman bisa dalemin karena itu pengetahuan tentang mencari market dan lain sebagainya itu itu penting itu yang ngebikin saya tuh sebenarnya nyesel sih kenapa saya dulu pas kuliah itu banyak kayak baru ngehnya tuh pas udah praktek pas udah praktek oh ternyata saya butuh pelajaran ini kayak gitu itu baru lewat pas udah lulus jadi beberapa mata pelajaran yang saya nyesel nggak terlalu serius gitu itu aja sih kalau dari saya ya tuh rekan-rekan sekalian ya jadi serius lah mempelajari semua materi kuliah begitu ya mas ya daripada nanti menyesel ya kalau sudah praktek jadi mumpung sekarang masih ada waktu beberapa semester ke depan teman-teman semua silahkan diseriusin kuliahnya karena sebenarnya pasti ada manfaatnya ya mas ya kuliah apapun itu sebenarnya yang penting teman-teman bisa gambarin dulu nih ke depannya mau bikin apa pasti kan turunan saya butuh ilmu ABCD walaupun nggak langsung kerasa sekarang kan iya iya betul saya setuju sekali dengan itu mas lu jadi mendukung sekali ya ini ada dari Habibah Putri Amelia ini mungkin terkait lebih ke misi besar ya Indonesia kan memiliki laut yang luas dimana pernah menjadi penghasil ikan nomor dua di dunia nah apakah dengan penggunaan IoT-nya Aruna tadi itu dapat kembali mencapai hal tersebut karena kalau tidak salah di pemaparan tadi itu Aruna berfokus di pengoptimalan dalam penangkapan nah itu mas apakah memang Aruna juga menuju ke hal tersebut atau tidak begitu silahkan mas ya saya bisa bilang iya jadi kenapa iya karena tadi benar secara potensi kita terbesar untuk tuna aja kita nomor satu penangkap tuna terbesar di dunia kayak gitu terus juga untuk garis pantai kita nomor dua setelah Kanada tapi Kanada kan sebenarnya garis pantai itu dingin semua kan Indonesia ini tropis jadi bisa dibilang secara potensi itu terbesar di dunia kalau saya boleh bilang kayak gitu di Indonesia secara perikanan kelautannya makanya bisa jadi pusat ekonomi maritim nah itu kenapa kita mati-matian apapun yang terjadi kayaknya worth it kita gak bakal nyesel selama kita ngejalanin Aruna dengan maksimal kayak gitu nah ke depannya penggunaan IoT itu sebenarnya salah satu cara tapi sebenarnya yang paling penting adalah mindsetnya itu ada teknologi itu ada enabler yang paling penting sebenarnya dari sebelum teknologi itu adalah human manusianya yang menggunakannya kayak gitu kenapa? karena kasusnya di Indonesia kalau kita ngomongin teknologi keperikanan isunya adalah tadi sosial teknisnya banyak orang yang secara teknis penggunaan itu mereka belum biasa menggunakan teknologi kalau kita paksakan malah jadi lagging mereka akhirnya menolak teknologi itu kayak gitu nah makanya yang Aruna lakukan kita mengadakan IoT ini tujuannya untuk mengautomasi proses orang gak perlu masukin data ke aplikasi website atau ke website tinggal taruh alat aja kita otomatis di IoT di beberapa titik yang datanya kita pengen kolek terus asal IoT itu nempel disitu terus data bakal ke kolek terus kayak gitu nah itu tujuan kita sebenarnya untuk mengautomasi pengumpulan data dengan IoT data penangkapan data misalnya distribusi ketika misalnya barang itu didistribusiin nilain udah nangkep ikan setelah ditangkap kan ditaruh di packaging di packaging kan juga kalau di perikanan itu harus dipantau tuh mata rantai dinginnya tuh kayak suhunya tuh harus stabil kalau suhunya turun itu harus ada penanganan khusus kayak gitu nah itu juga sebenarnya daripada kita menurut orang nyatetin suhu di setiap titik taruh aja sensor suhu disitu jadi bisa di collect otomatis jadi tujuannya adalah kedepannya kesana tapi itu bertahap karena IoT ini secara cost itu besar di awal besar di awal kalau secara volume itu masih sedikit misalnya volume-nya baru seribu atau sepuluh ribu device itu secara cost mahal tapi kalau volume-nya udah satu juta bahkan ratusan juta itu murah banget biaya IoT tapi sebelum sampai kesana itu masih jauh lah makanya yang kita lakukan di Aruna kita piloting-piloting dulu sampai secara bisnis kita di bisnis yang udah masif misalnya udah puluhan T atau ratusan T baru mungkin IoT bisa kita paksa nih lebih jauh menurut saya itu proses yang butuh waktu lah kayak gitu jadi IoT salah satu cara buat kita mengautomasi proses collecting data dan tujuannya tadi untuk memperbesar scale bisnisnya Aruna kayak gitu itu sebenarnya benar ke arah sana juga oke jadi memang benar menuju ke arah sana tapi saya setuju banget dengan Mas Farid bahwa memang teknologi itu fungsinya adalah enabler ya jadi yang berperan utama sebenarnya adalah manusianya gitu jadi bagaimana manusianya bisa memanfaatkan teknologinya dengan sebaik-baiknya begitu ya bukan di teknologinya yang canggih tapi ternyata kitanya kurang canggih gitu dalam memanfaatkannya ini selanjutnya ada masukan nih Mas dari Desgita Dwi Fawzi untuk tim Aruna dan Mas Farid agar juga memperhatikan perikanan di air tawar oh iya ini contohnya di Purwakarta daerah di Waduk Jatiluhur ya kolam-kolam apung begitu ternyata banyak yang gagal panen dan ya mungkin bisa Aruna masuk sana atau mungkin ini bisa jadi ide untuk Desgita Degista sendiri mungkin ya ini biar pasarnya gak ada ambil Aruna Degista jadi nanti kamu bikin startup baru khusus untuk ikan-ikan air tawar nanti kamu bikin sendiri bisa jadi ikan gimana Mas diterima kah itu masukannya dari Degista sebenarnya masih rentatif karena tadi Aruna kan fokusnya ke laut ya kita ngomongin ekonomi kelautan maritim jadi saya masih nganggapnya itu kalau di air tawar lebih dekatnya ke pertanian karena kan kebanyakan budidaya dan lain sebagainya jadi malah tadi benar yang Bu Eva bilang ini peluang buat teman-teman kita Aruna ini gak serakah juga pengen ngambil semua bidang pengen ngambil semua perairan tapi kita fokus tadi penting fokus kita fokusnya itu laut jadi kalau ingat laut mungkin ingatnya Aruna tapi kalau misalnya air tawar setahu saya ada beberapa startup yang fokusnya itu ke IoT juga jadi bikin pakan otomatis terus bikin sensor pengukuran air buat tahu kondisi air kualitas air nah itu ada beberapa startup yang kesana mungkin tadi dari Degista bisa lihat juga beberapa startup itu dan positioningnya misalnya oh ternyata ada ide baru nih kayak gitu dari beberapa startup atau teknologi yang udah ada di air tawar kalau saya sih open aja kalau ada yang mau bikin di air tawar dan bagus kalau ada yang bisa bikin juga karena kita mungkin Aruna saya gak lihat dalam waktu dekat atau dalam waktu panjang mungkin kita masih banyak fokusnya di laut karena laut itu juga terlalu besar buat kita laut aja gak kelar-kelar gitu dikerjain ya Mas Degista setahu saya juga kalau detail you itu teman-teman di FIT kalau secara teknikal ya teman-teman di FIT itu sudah banyak yang tugas akhirnya atau proyek akhirnya itu mengembangkan terkait dengan itu ya bagaimana otomasi pakan di air tawar kemudian pengukuran dan lain-lain nah mungkin teman-teman yang di bisnis itu kan bisa coba lihat bagaimana peluang bisnisnya nanti bisa berkolaborasi itu dengan teman-teman di engineering gitu jadi kolaborasi akan sangat bagus ini Degista silahkan bisa ditindaklanjuti idenya sangat menarik nanti bisa di coaching sama Mas Farid loh jadi di coaching gimana cara memulai startupnya sama Mas Farid bisa sharing lah setidaknya begitu ya ini dari Ahmad K ini menarik mas ketika dulu membangun Aruna di awal-awal bagaimana proses membangun komunitas nelayannya karena tadi ya mereka adalah aktor utamanya dan tadi kondisinya berbagai apa ya hal yang mungkin perlu di edukasi ke mereka nah gimana proses membangun itu semua apakah ada kesulitan spesifik ketika Aruna mencoba mengajak mereka bekerjasama untuk di Aruna ini silahkan Mas Farid itu banyak banget sih masalahnya sih jadi tadi yang saya bilang sebenarnya isu teknologinya itu gak sebesar isu sosial atau implementasinya karena teknologinya kalau zaman sekarang kayaknya banyak lah mau bikin aplikasi udah banyak vendor atau banyak tools yang kita pakai web juga sama tapi ketika implementasinya itu sosial yang kita hadapin jadi pertama itu dari sisi nelayannya nelayannya itu kan daerah yang kalau menurut saya itu lumayan kurang dari sisi penerapan teknologi bahkan masih kesana tuh kalau kita lihat kumuh atau tertinggal jadi ketika kita datang pertama kali Aruna sama siswa dulu pakaiannya pakaian rapi nih kayak gini ke meja atau kayak gimana datang dikira itu mau ngasih bantuan atau mau bikin program bantuan kayak gitu jadi mereka mindsetnya tuh udah mindset dibantu bukannya kerjasama bisnis atau kerjasama ekonomi kayak gitu misalnya kan kayak jual beli dan lain sebagainya nah itu salah tuh akhirnya setelah kejadian itu kita ganti ganti kostum ganti kostum itu kayak lebih membaur lah pakai seadanya kaos tinggal sama mereka numpang di rumahnya kayak gitu atau nongkrong disana aja kayak gitu dalam waktu yang lama sehingga bisa membaur jadi lebih banyak malah ke aspek sosialnya nih kayak gitu jadi sosial masyarakatnya itu yang lebih banyak pengalaman soft skillnya itu yang kita pelajari mungkin kalau di kampus teman-teman banyak pelajari itu lebih banyak ke aktivitas luar kampus atau organisasi kampus jadi itu juga penting buat gimana bisa mempengaruhi orang atau berkomunikasi sama orang dengan menyesuaikan kondisinya terus yang kedua juga ancaman ancaman biasanya dari kompetitor atau tempat pulak itu sih paling sering karena ketika kita masuk ketika nelayan udah mau biasanya nelayan mau itu bahasanya adalah bahasa simple bahasa mudah kita datang ke mereka tuh bukan bilang kita perusahaan teknologi tapi kita bisa beli ikan bapak dengan harga yang lebih bagus dengan cara yang lebih fair kayak gitu dengan lebih adil nah itu baru mereka paham buktinya mana coba bapak kasih ikan bapak ke kita kita langsung bayar kayak gitu nah itu baru nangkep oh ternyata bener ya mas bisa beli dengan harga segini dan terus-terusan ya mas terus baru kita buka pelan-pelan pak kenapa kita bisa bikin kayak gini karena kita sebenarnya manfaatin nih pak internet manfaatin apa teknologi kayak gitu teknologinya kayak gimana kayak gini ABCD kayak gitu jadi ini yang ngebikin kita bisa dapet bayar yang lebih bagus dibandingin bayarnya bapak sekarang kayak gitu nah itu yang ngebikin akhirnya mereka baru tahu oh ternyata harus pakai ini yang merasa oh yaudah bapak kalau rajin masukin datanya di aplikasi mobile itu bakal ngebantu kita juga pak supaya kita bisa ngejuangnya tuh harganya lebih tinggi lagi nah itu yang akhirnya pelan-pelan mereka bisa masuk ke teknologinya jadi kita harus tahu dulu dari sisi mereka tuh kebutuhannya tuh apa teknologi tuh bukan kebutuhan utama mereka tapi kebutuhan mereka adalah tadi di sisi misalnya kebutuhan makanan perut dan lain sebagainya ekonomi kayak gitu itu kita masuknya disitu dulu baru teknologi bisa masuk terus tadi kalau tengkulak balik ke tengkulak tengkulak itu kita banyak perang kayak diancem misalnya ya bukan dibunuh sih ya dibunuh mungkin diancemnya terlalu kasar tapi emang diancem sampai kayak itu ada di bawah golok terus sampai misalnya diancem di sihir atau kebahasa kita tuh disantet kayak gitu kan itu malah lebih gak jelas lagi karena kita gak tahu bentuknya kan kayak gitu tapi di luar itu yang paling penting adalah niat baik sih sebenarnya makanya di Aruna tadi kalau teman-teman lihat gambar foto-foto saya kasih biasanya ada bakti sosial tuh pertama kali kita masuk yang kita lakukan adalah kita bakti sosial yang kita undang itu bukan nelayan malah yang kita undang itu istrinya nelayan sama anak-anaknya nelayan jadi nelayannya gak kita undang jadi yang kita undang itu keluarganya karena ya sama lah mungkin kalau teman-teman udah berkeluarga nanti biasanya kalau laki-laki itu kan kalau istrinya udah bilang apa ya pasti kan juga nurut kan kayak gitu kayak gimana jadi kita pegang ibu-ibunya jadi ketika ibu-ibunya mendukung keluarganya mendukung baik sama kita akhirnya ketika ada masalah mereka semua tuh supportnya juga support kita kayak gitu karena kita niatnya tuh niat baik bukan cuma mau misalnya ekstraksi potensi mereka aja tanpa membelikan timbal balik yang fair kayak gitu yang kita lakukan adalah ya berbuat baik yang seimbang lah ke mereka sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi juga ya gitu itu sih kalau dari saya ya jadi memang sepengalaman saya juga gitu sih mas jadi kalau kita datang ke satu daerah itu pasti yang ditanyakan pertama kali kita dapet apa kami dapet apa dari masyarakat itu jadi kan kadang kita juga bingung ya kita dapet apa ya mungkin itu yang perlu kita coba definisikan proses pendekatannya kayak mas Fari tadi ya ternyata diubah oh ke ibu-ibunya dulu ke anak-anaknya dulu kemudian kita memberikan apa dulu atau kita berbau dulu jadi biar seolah-olah bukan kita membawa sesuatu karena kayaknya ya selama ini mungkin yang sering mereka temui yang seperti itu jadi kalau datang itu memberikan sesuatu begitu ya entah itu membangun apa membangun apa jadi itu tadi ya ceritanya tentang pengalaman mas Farid saya sebenarnya penasarannya eh kok jadi saya nanya ya sedikit mas terkait tengkulak tadi akhirnya bisa berdamai dengan tengkulak itu apa yang dilakukan tuh mas kan tadi udah mau disantet segala macem ya oh iya lupa tadi ya ceritanya jadi yang tengkulak ini unik bu karena gini tengkulak ini kan sebenarnya pembeli pertama di desa ya jadi orang yang membeli nah sedangkan kalau Aruna kita tuh pembeli yang punya akses langsung ke ekspor jadi kalau ngomongin mata rantai nelayan tengkulak ada tengkulak yang lebih besar lagi tengkulak di level kota terus ada middleman biasanya broker broker baru ke pabrik atau eksporter baru dia bisa ekspor kayak gitu nah Aruna ini di level eksportir tapi yang punya akses langsung ke nelayan kayak gitu nah kasusnya motongnya banyak banget kan gitu mas betul motong rantai pasoknya kan banyak sekali banyak kayak gitu nah kalau kasusnya kalau tengkulak di desa main setelah kita adalah kita bukan berperang sama mereka tapi kita mengedukasi mereka sebenarnya mereka tuh juga penting kalau nggak ada mereka pasti nelayan juga susah jual ikan kayak gitu cuma masalahnya karena mereka monopoli mereka bisa ngatur harga mereka bisa ya mainin fluktuasi harganya juga kayak gitu nah yang kita lakukan adalah ketika kita datang kita menyeimbangkan pertama harga tadi kan ketika kita masuk harga ikan tuh pasti naik dan tengkulak pasti jadinya kesel dan berusaha nyimbangin ada maksudnya dia nggak bisa nyimbangin akhirnya dengan cara-cara yang tadi nggak fair diancam dan lain sebagainya tapi ketika mereka udah mulai masuk ke situ yang kita lakukan adalah kita edukasi pak daripada kita bersaing kolaborasi aja bapak kan sebenarnya punya jaringan nelayan sendiri kita juga bisa beli dari bapak loh kita masih masuk harga kita buat beli dari bapak sebenarnya tapi syaratnya bapak join jadi lokal hero kita jadi yang kita lakukan adalah dia jadi pendamping yang dibandingin jadi pendamping dia jadi lokal hero kita kita kasih bagi hasil kalau bapak berhasil transfer istilahnya transfer pemain nih nelayannya dia ditransfer jadi nelayan Aruna kita jadi standarnya Aruna kita kasih bagi hasil setiap penjualannya buat dia jadi dia nggak usah pusing-pusing lagi cari market marketnya dijamin sama Aruna tapi tugasnya dia adalah standarisasi sama edukasi si nelayan supaya patuh ke standarnya Aruna karena kadang tengkulak ini kan toko kan biasanya pak hajinya di situ atau siapa jadi kalau kita pegang mereka juga jadi idinya kita jadi supporternya kita itu bakal lebih kuat lagi dan sifatnya itu ya tadi adil gitu fair kita kan mereka juga bagi hasil dan lain sebagainya dan dengan join ke kita scalenya mereka yang tadinya karena modal terbatas jadi jauh lebih besar jenis komoditasnya juga bisa ditambah kayak gitu akhirnya win-win yang ada jadinya Aruna tuh jadi enabler makanya tadi saya bilang kita jadi platform bukan kayak pelaku langsung adanya Aruna ini bisa merangkul yang semua yang di bawah mungkin yang kita mau cut itu adalah yang sifatnya itu emang gak efisien broker broker atau middleman yang sifatnya itu cuman nyabungin informasi tapi gak ada peran cuman kayak eh gue punya informasi kesini tapi gue minta komisi yang misalnya berapa kayak gitu nah itu mungkin yang kita mau efisienin tapi kalau tengkulak itu dia punya resiko ngebeli barang juga sebenarnya kayak gitu dan mengumpulkan lain itu kan juga effort yang lumayan besar gitu kayak gitu ini nyambung dengan pertanyaannya Pak Heri nih Mas nih selamat dari Pak Heri Rawan untuk Mas Farid Pak Utare dan Mas Indraka sangat menginspirasi very inspired ini kata beliau teknologi itu mendukung hampir seluruh aspek kehidupan manusia termasuk bisnis tapi tadi ya inovasi itu biasanya harus mendobrak ekosistem bisnis salah satunya ya tadi mafia-mafia di beberapa sektor komoditas atau di banyak sektor komoditas termasuk tadi kasus tengkulak itu ya termasuk perikanan pengalamannya kalau yang tengkulak tadi bisa dirangkul kalau tadi tempat bermasalah juga enggak dengan misalnya middleman-nya atau brokernya seperti itu karena kan pasti mereka juga jadi berkurang ya betul sama juga jadi sama juga jadi semuanya jadi biasanya yang kita kita alami itu bersaing sama mereka sih langsung di lapangan dan yang mereka lakukan biasanya itu kalau udah kegangguan sama kita perang harga tuh perang harga itu kayak mereka kan punya modal kan punya uang kan terus ya mereka mainin harganya mereka beli harga ke nelayan itu dengan sangat tinggi supaya kita enggak mampu beli juga di Aruna tapi di satu sisi kalau kayak gitu Ghost Aruna juga kecapai karena Ghost Aruna kan mengimprove nelayan punya pendapatan kan jadi kita enggak bikin mancing si mafia ini malah jadinya menyeimbangkan lagi tapi memang ada kondisi di beberapa daerah kita harus mundur dulu mundur karena Aruna sebagai startup kita enggak punya modal besar jadi kita selalu menghindari daerah yang kita bilang itu Red Ocean yang udah penuh udah rame kalau bisa daerah yang udah terlalu rame kita biasanya kalaupun masuk kita enggak mau masuk secara besar dulu kita lebih banyak buat identifikasi kondisi dulu tapi yang Aruna selalu masuk tadi kalau di lokasi itu daerah tengah ke timur Indonesia yang persaingannya itu enggak terlalu besar dan potensi untuk ketemu mafia besar itu jarang ketemunya paling tengkulak desa kalau tengkulak desa solusinya kan yang tadi saya bilang tapi kalau ketemu mafia itu harus kuat-kuatan modal benar-benar karena mereka juga enggak mau hilang enggak mau ada orang baru masuk jadi walaupun secara bisnis kita lebih efisien sebenarnya tapi kalau terus-terusan kita uangnya juga enggak bakal kuat makanya kita hindariin nah kondisinya yang biasanya kejadian sekarang adalah Aruna semakin scale bisnisnya itu semakin besar kejadiannya malah kita sekarang akuisisi ini beberapa eksporter atau beberapa pabrik yang tadi yang saingan kita kayak gitu wah luar biasa sekarang tuh karena kan kita dapat pendanaan baru pendanaan baru bisnis makin besar yang tadinya jadi pesaing besar sekarang udah kita akuisisi-akuisisi pelan-pelan kayak gitu jadi tujuannya adalah untuk mengintegrasikan semua mata rantai yang ada tapi Aruna kita akuisisi goalsnya adalah supaya mereka tuh ada di platform Aruna bukan kita mau mendominasi atau monopoli tapi kita mau jadi inabler-nya mereka semua kayak gitu nah terus kalau mafia ini sebenarnya juga sifatnya itu mereka apa dari sisi akses dari sisi apa perdagangan pun masih simpel sebenarnya kenapa mereka jadi mafia karena mereka punya koneksi dan mereka tuh gak mikir membangun lebih jauh lagi sebenarnya jadi yang kita dapet itu biasanya yang jadi strategi Aruna adalah kita perangnya tuh bukan di Indonesia tapi kita perangnya tuh di level global jadi yang kita lakukan adalah kita sebisa mungkin mana tadi Aruna fokusnya ke ekspor karena kita pengen sayangannya kita tuh bukan sama-sama orang Indonesia kita sayangannya sama yang negara lain kayak gitu sebisa mungkin masa kita mulai yang dimasukin jadi konsumsi kan kita pengennya kita kebalikan jadi daripada di bawahnya tuh kita kolaborasi tapi kalau yang di luar kita mungkin kompet dengan negara lain nah itu mindset yang kita arahin sih kalau di Aruna jadi sebisa mungkin tadi walaupun itu tengkulak atau mafia kalau memang ada titik temunya dan sifat itu fair karena gue seharung tadi kan fair trading dan fair transparansi jadi selama itu achieve ya nggak masalah berkolaborasi dengan yang lain kita nggak serakah karena kita mikirnya tuh bukan satu dimensi tapi kita mikirnya tuh multi dimensi ketika binis perikanan itu besar transaksi besar kebutuhan terhadap pendanaan modal juga besar kita bisa bikin bank sendiri jadi ada bank maritim nanti terus kita juga bisa punya distribusi mata rantai dingin yang punya cold chain distribution sendiri kayak gitu jadi kita mainnya tuh lebih ke menyebar dibandingin kita main di satu dimensi yang kebanyakan perusahaan perikanan itu kayak gitu ya betul-betul sekali mas saya setuju dengan itu soalnya apa ya memang harus berfikirnya di horizontal gitu ya luas gitu nggak cuma dari satu sudut pandang saja oke ini ada dari Ivorim Matilde mengenai saving cost tadi Aruna salah satu bisnis goalnya adalah saving cost kalau di sisi teknologi sudah dibahas nah ini Matilde penasaran mengenai bagaimana saving cost untuk dari segi bisnis prosesnya karena kan kebutuhan inventory terutama ya tadi kan cukup tinggi ya butuh suhu yang stabil segala macam nah itu gimana mas ada tips-tips teknik tertentu kah silahkan ini kayaknya suka mata pelajaran supply chain ya operasionalnya sepertinya ini rata-rata ini ya yang konsentrasinya operasi jadi juga menarik-menarik jadi saving cost itu kalau di kasusnya Aruna itu sebenarnya lebih banyak dilakukan sama Mas Indraka Mas Indraka itu dulu kuliahnya itu dia ngambil sik-sikmal kayak gitu paskripsinya nah biasanya kalau di operasional buat saving cost yang kita lakukan itu lebih banyak ketika kita dapat datanya dulu nih kita biasa collecting data pendapatan tiap commodity dari pendapatan tiap commodity kan ke breakdown cost COGS-nya COGS itu biaya bahan baku biaya bahan baku biaya processing biaya logistik terus biaya marketing semuanya kita breakdown nah ketika kita tahu semuanya kita biasa tahu komposisinya nih oh ternyata kok tiba-tiba biaya komposisi processing ini makan-makan tuh sampai misalnya berapa persen 7 persen 8 persen yang menurut kita terlalu besar apa nih penyebabnya kalau di kasus haruna kebanyakan biasanya di masalah handling handling itu kayak penanganan suhu penanganan suhu ini kan penting nih buat jenis-jenis commodity yang ikan sayuran atau agriculture yang lain jadi suhu ini harus dimonitor secara kontinu dan rutin nah biasanya makanya tadi kenapa muncul idea ke IoT itu karena kita pengen bisa mantau rantai dingin dari setiap titik distribusi ini benar-benar kejaga karena kalau turun barang itu jadi kuatitasnya turun dan harga itu jadi rendah itu bisa jadi malah barangnya ditolak nah itu ngebikin kita kan secara cost itu akhirnya besar cost bahan baku karena penjualan itu gak banyak nah makanya yang pertama itu yang terkait sama handling sama quality control nah itu yang teknologi itu masuk di situ sebenarnya nah itu yang kita incer pertama ketika Aruna udah masuk ke tema cost efficiency yang sebenarnya cost efficiency itu jadi tema kita juga di tahun depan sebenarnya atau istilah di Aruna itu sebenarnya kapital efisien jadi saya bilang ke teman-teman Aruna itu kita harus kapital efisien kita ngeluarin satu hasilnya itu harus empat atau lima jadi sebisa mungkin itu harus efektif model yang kita keluarin nah itu sebenarnya di Aruna sendiri kalau masuk cost efficiency itu baru di tahun depan dan lebih banyak itu didistribusi sama quality control karena itu berpengaruh tadi ke reject rate barang yang yang tinggi lah kayak gitu gitu aja sih kalau sisanya sih mungkin di ICC distribusi pemilihan pembangunan titik jadi kita kan tadi bangun banyak area kita pemilihan lokasinya pun itu kita berdasarkan analisis kayak populasinya itu berapa banyak di daerah itu nelayannya terus penjualannya berapa banyak cost logistiknya berapa apakah via udara tinggi biayanya atau via laut via darat nah itu kita pilih lokasinya itu juga pertimbangan itu jadi kita bisa proyeksiin berapa dia cost logistiknya dan distribusinya yang paling efisien baik mungkin ini pertanyaan terakhir ya mas sebelum kita akhiri kuliah umumnya ini dari Alkansa Andika Putra adakah startup yang punya goal seperti Aruna maksudnya mungkin membantu ekonomi masyarakat lokal begitu tapi di bidang yang lain misalnya pertanian atau perternakan dan kalau sudah ada seberapa matang startup tersebut mungkin ini sebenarnya bisa di searching sih sebenarnya Alkansa ya tapi mungkin mas Farid mau berbagi juga silahkan jadi ini dari pengalaman saya juga dan bagaimana nih secara kondisi ya jadi saya kasih gambaran ke teman-teman ya tahun ini itu startup agri culture itu dapat pendanaan paling besar mungkin ada yang bikin analisis kayaknya 70% 80% pendanaan startup tahun ini ngalirnya itu ke startup agri culture termasuk pertanian terus juga pengolahan pangan modifikasi pangan ada kan yang bikin daging itu dari lab bukan dari sapi itu juga yang dapat investasi banyak juga tahun ini terus juga perikanan juga salah satunya juga besar di Indonesia sama di India yang dapat pendanaan startup perikanan yang besar kayak gitu nah jadi kalau menurut saya teman-teman di next era ini bakal orang-orang itu balik ke kebutuhan utama yaitu energi pangan sama kesehatan jadi tiga ini yang mungkin bakal jadi concernnya bisnis-bisnis kedepannya buat memenuhi kebutuhan manusia di tiga bidang itu dan teknologi ini jadi peran penting karena semua orang makin terkoneksi ke digital nah kalau ngomongin di Indonesia siapa aja yang udah masuk ke sini banyak pertama kalau yang leading ini saya ngomongin yang leading-leading aja teman-teman saya juga tuh mungkin yang pertama di pertanian ada tani hub tani fun itu di pertanian yang besar itu namanya Eka salah satu pendirinya jadi mereka tuh yang udah leading lah di pertanian karena punya untuk pendanaannya juga dan penjualannya terus ada kalau di pertanian itu teman-teman beli sayur box di sayur box itu kan juga udah lumayan cukup tinggi juga nah itu sayur box terus kalau di perikanan ada e-fishery e-fishery mainnya tadi salah satunya di air tower sama budidaya kayak gitu nah kalau ngomongin telkom sebenarnya telkom ada waktu itu startup pertanian namanya 5 kilo itu yang ngedirikan itu Walesa angkatan 2009 atau 2007 saya lupa itu seangkatan nama arunan juga mas mas Faridnya terputus atau saya yang terputus ya mbak Eva masih ada oh berarti mas Farid yang terputus saya kira saya yang terputus halo 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 tadi sampai Walesa 5 kilo 5 kilo itu diakuisisi sama warung pintar jadi sebenarnya masih jalan bisnisnya tapi di bawah warung pintar sekarang kalau teman-teman cari warung pintar yang fokusnya didistribusi ke warung-warung atau bahan pokok kayak gitu dan mungkin Walesa sekarang udah dapat banyak uang exit dari sana kayak gitu jadi itu yang mungkin jadi salah satu juga teman-teman kalau tertarik ke entrepreneurship mungkin di startup menurut saya itu jalan yang lumayan cukup harus banyakan tangannya teman-teman harus siap mental kalau menurut saya sih mentalnya aja harus siap karena gak banyak orang ketika teman-teman udah dapat kerjaan kita masih berkutat di bisnis kita yang masih merintis kayak gitu itu mental itu diuji banget kayak gitu nah paling nanti ketika udah dapet itu bakal dapat pengalaman yang sangat berharga kalau menurut saya sih di sana jadi saya sih sebenarnya kalau ngomong rekomendasi bikin bisnis saya rekomendasi tapi saya gak bilang ini enak kayak gitu jadi karena gak banyak orang kan yang akhirnya bisa berdiri di atas jadi saat saya sebelum masuk ke bisnis itu selama masih mahasiswa bener-bener manfaatkan waktu mahasiswa teman-teman buat trial dan error makanya saya waktu mahasiswa saya buat bikin banyak startup walaupun gagal biarin kayak gitu terus yang kedua juga masalah tadi konsistensi juga kayak gitu karena pasti nanti bakal kelihatan hasilnya juga kayak gitu itu sih kalau dari saya mungkin kalau yang staff perikanan pertanyaan terutama pertanyaannya khususnya di beberapa startup itu dan kemungkinan bakal tambah lagi nih di tahun-tahun depan karena belum ada yang benar-benar jadi unicornnya di startup agriculture kayak gitu ada tadi yang walesa itu informatika 2007 setahu saya oh informatika 2007 informatika 2007 kemudian di bidang peternakan itu masih asis juga sampai sekarang Festifarm Festifarm itu betul Festifarm 2010 eh 2010 eh 2010 ya 2010 Festifarm ya bener di pendanaan ya Festifarm SK ya sistem komputer 2010 betul jadi memang cukup sebenarnya pelaku-pelaku startup yang saat ini masih eksis dan itu berasal dari alumni Telkom University jadi sebenarnya ini adalah satu inspirasi dan juga sebuah bukti kalau kakak-kakaknya bisa gitu ya jadi adik-adiknya juga peluangnya mungkin sama atau bahkan lebih besar karena sekarang ya teknologinya lebih baik daripada yang dulu kemudian akses-aksesnya juga lebih terbuka dibandingkan yang dulu-dulu kakak-kakaknya kan udah pada jadi bisa sharing juga kalau mungkin dulu Mas Farid bingung ya mau mencari ilmunya kemana gitu ya sekarang kan adik-adiknya bisa tanya ke kakak-kakaknya begitu ya jadi teman-teman silahkan tadi banyak sekali inspirasi dari Mas Farid dan dari Aruna buat kita semuanya ya bukan cuma teman-teman sih buat kami juga sebenarnya banyak yang menginspirasi sekaligus juga mungkin ini banyak sekali tadi ucapan doa-doa dari teman-teman dari Bapak Ibu dosen juga dosen-dosen Mas Farid dulu ya yang mungkin bangga gitu dengan pencapaiannya Mas Farid dan teman-teman di Aruna dan juga mendoakan semoga Aruna bisa terus berjalan sampai jauh sampai Indonesia 100 tahun tadi ya usia Indonesia 100 tahun karena ada target tadi 2045 saya jadi semoga masih ada terima kasih Mas Farid saya enjoy sekali dari awal sampai akhir sampai saya ini ngapa-ngapa ngapa-ngapain dengerin aja Mas Farid saya sangat-sangat ngerasa bangga karena dan beberapa dosen ikut dalam berproses pembentukan ini dan bisa mengamati kami dosen-dosen sangat inilah sangat bangga lah pokoknya gitu sukses terus nih Mas Farid ya amin Pak saya juga makasih banyak buat tell you buat dosen-dosennya juga Pak makasih banyak betul ya Mas jadi ini benar-benar membuat Bapak Ibu dosen juga akhirnya Alhamdulillah gitu ya ada yang mau berbagi lagi karena apa namanya ini tuh penting ya jadi biar saring apa bahasanya ya menginspirasi kalau diinspirasi dari luar kan mungkin bisa bilang ah dia mah anak ITB ah dia mah anak UNPAD emang udah dasarnya anak UI ini nyata gitu kakak kita sendiri dari Telkom University juga dosennya sama gitu ya dosen-dosennya sama ilmunya juga relatif sama bisa jadi teman-teman insya Allah juga semuanya bisa terima kasih banyak Mas Farid terima kasih banyak teman-teman semuanya juga sudah menyimak dan semoga banyak inspirasi dan yang paling penting sebenarnya ide itu mungkin banyak ya berseliwaran di kepala kita setiap hari kita punya ide ini punya ide itu dan sebagainya satu hal yang punya ide banyak itu bukan cuma kita ada banyak orang di seluruh dunia ini yang juga mungkin memikirkan ide yang serupa dengan apa yang kita pikirkan yang membedakan hanya satu hal siapa yang mau mengambil aksi untuk mewujudkan idenya itulah yang akan bisa benar-benar mendapatkan kesuksesan jadi buat teman-teman semua jangan nunggu-nunggu kalau misalnya punya ide-ide yang menarik silahkan mulai direalisasikan perlahan gak apa-apa mulai dari kuliah sampai nanti juga mumpung kalian masih dekat dengan Bapak Ibu dosen bisa bertanya bisa ke kakak tinggal juga bisa bertanya jadi silahkan terima kasih banyak semuanya sampai bertemu lagi di kuliah umum tahun depan mungkin ya Pak ya Pak Andri tahun depan kita ada kuliah umum lagi harusnya ada terus ya ya amin sampai bertemu lagi di kuliah umum berikutnya jangan lupa saya ingatkan lagi teman-teman semua silahkan mungkin ini juga sambil bisa promote Arunanya jadi posting jangan lupa ada hashtag Arudai juga di media sosial teman-teman biar makin viral Arunanya dan juga itu bisa memberikan dampak yang baik juga buat Aruna saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata terima kasih yang sebesar-besarnya buat Mas Farid Bapak Ibu dosen yang sudah membantu dalam penyelenggaraan kuliah umum ini dan juga teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi Bapak Ibu dosen juga yang sudah berpartisipasi dari awal tadi sampai akhir saya mohon maaf apabila ada kata-kata ada kalimat yang kurang berkenan di teman-teman semuanya dan juga Bapak Ibu sekalian kita akhiri saja kita akhiri saja kita sudahi inspirasi ini sebelum meledak-ledak banyak dan mari kita segera mencoba menuliskan ide-idenya dan mencoba untuk merealisasikan perlahan-lahan sampai bertemu lagi di kuliah umum berikutnya Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum